Panasnya bunga mekar jilid lima. Gemakwardi berkata makerti kemudian aku sudah berusaha. Tetapi pengaruhku atasmu memang sangat terbatas. Kau sudah merasa cukup dewasa, sehingga aku tidak perlu lagi mencampuri persoalanmu, seperti juga pernah kau katakan sebelum kau pergi ke Watan. Setiap kali kau selalu berbicara tentang Watan. Aku sudah mengakui bahwa Mahisa Bungalan lah yang telah menyelamatkan aku. Aku pun mengerti bahwa Mahisa Bungalan telah menyelamatkan padepokan ini. Tetapi apa yang dapat kita katakan atas orang yang tidak menghiraukan padepokan ini lagi? Yang telah pergi jauh tanpa berpaling. Apakah kau kira sebaiknya Ken Padmi datang kepadanya, merunduk dan menangisi kepergian anak muda itu, dan membasuh kakinya dengan air mata? Makerti menggeleng lemah. Katanya kau mengerti yang aku maksudkan. Tetapi kau sengaja membaurkannya dengan pengertian yang berbeda. Karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Terserah kepadamu yang telah cukup dewasa. Yang telah dapat mengetahui baik dan buruk, dan yang telah dapat berdiri di atas sikap yang bertanggung jawab. Terima kasih. Jika kau tidak mengganggu aku lagi, maka kau benar-benar seorang yang mengerti tentang aku. Aku mengerti tentang kasahut makerti tentang sikapmu dan tentang kekacauan pikiranmu. Aku mengerti bahwa kau telah memberikan arti yang lain terhadap penilaian ku atas sikapmu. Terserah kepada paman. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan berkeberatan. Tetapi aku akan tetap tinggal di sini seperti saat aku belum meninggalkan pada pokan ini. Meskipun aku sudah menyelesaikan masa berguru dengan menyadap semua ilmu guru, tetapi aku baru mengenalnya dan belum memahaminya. Karena itulah maka aku tidak dapat berbuat banyak ketika aku berada di watan. Apapun yang kau katakan, tidak mengubah penilaian ku atas dirimu. Aku pun mengerti bahwa kau tidak mempedulikan lagi penilaian orang lain atas dirimu. Tetapi aku pun berhak berbuat seperti yang kau lakukan. Gemak Wordi justru tertawa. Katanya terima kasih. Kapan kau akan kembali? Aku akan kembali secepatnya. Aku masih mempunyai pekerjaan di rumah jawab makerti. Secepatnya. Kapan secepatnya itu? Dua atau tiga pekan lagi jawab makerti. Kau gila. Dua atau tiga pekan adalah waktu yang sangat panjang. Ah, jangan bermain main. Tiga, empat atau lima pekan adalah waktu yang sama sekali tidak berarti bagiku. Aku tentu sudah tidak letih lagi. Dan aku akan berpacu kembali semalam. Aku akan menginap di rumah kibuyut di perjalanan. Wajah Gemak Wordi menjadi tegang. Katanya kau jangan mencoba mengganggu aku paman. Jangan hiraukan aku. Aku dapat menentukan diriku sendiri, sesuai dengan kehendakku dan yang paling baik bagiku sendiri. Kita masing-masing dapat menentukan sikap tanpa keterikatan. Kita masing-masing dapat menilai apa saja tanpa saling membicarakan dan saling menegur. Gemak Wordi mengeram. Ia mengerti bahwa makerti sudah kehilangan kesabaran. Tetapi ia pun menjadi semakin keras menghadapi sikap itu, ia tidak mau mundur lagi barang selangkah. Karena itu, maka katanya baik paman. Kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Aku menempuh jalanku sendiri, dan kau menempuh jalanmu. Tetapi, jika kau berusaha membentur aku, maka aku pun akan berbuat apa saja menurut kehendakku pula. Makerti menarik nafas dalam-dalam. Ia masih menyadari keadaannya dan hubungan kadang yang ada. Karena itu, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kita akan menempuh jalan kita masing-masing. Gemak Wordi pun kemudian tidak menjawab lagi. Ditinggalkannya makerti yang kecewa. Namun gemak Wordi tidak akan berubah sikapnya. Ia tidak melihat jalan lain yang dapat dilaluinya. Seolah-olah ia melihat pintu yang sudah terbuka, sehingga ia tinggal melangkah masuk, meloncati telundak yang rendah. Makerti hanya dapat menekan dadanya yang serasa pepatia merasa tidak ada perlunya lagi berada di padepokan kenanga. Ia tidak mau selalu digelisahkan melihat sikap gemak Wordi. Tetapi ia pun tidak ingin mengkhianatinya dengan menghubungi langsung Kisala Bajra dan memberikan beberapa keterangan yang akan dapat menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada gemak Wordi. Karena itu, maka tidak seperti yang dikatakannya, maka di hari berikutnya, makerti telah menghadap Kisala Bajra untuk minta diri. Gemak Wordi menjadi heran mendengar makerti minta diri secepatnya. Perubahan sikap itu telah menumbuhkan berbagai macam tanggapan. Dengan gelisah gemak Wordi mencoba menebak, apa yang akan dilakukan oleh makerti selanjutnya. Apakah ia akan menemui Mahisa Bungalan di padepokan waktu kendeng? Pertanyaan itu telah mengganggunya. Sementara itu, maka Kisala Bajra telah bertanya-telah bertanya pula kepadanya gemak Wordi. Apakah kau juga akan kembali? Gemak Wordi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya guru jika guru berkenan, aku masih akan tinggal beberapa hari lagi di padepokan ini. Pengalaman yang baru saja terjadi telah memaksa aku untuk berpikir, agar aku mencari kesempatan mematangkan ilmuku yang semula dengan bodoh aku anggap sudah cukup, Aku berniat untuk menekuninya lebih lama lagi. Kisala Bajra menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bagus gemak Wordi. Kau masih muda. Kau masih mempunyai kesempatan yang panjang. Sejak semula aku sudah mengatakan, bahwa yang kau miliki baru dasar-dasar ilmu perguruan ini. Ketika kau bertemu dengan anak muda yang bernama Mahisa Bungalan, maka kau merasa bahwa ilmumu itu terlampau kecil dibandingkan dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan gagak beranang pun telah berhasil mengejutkan kau dan juga aku. Karena sebenarnya lah bahwa ilmu yang ada padaku, tidak akan dapat menjangkau bahkan hanya mendekati ilmu anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Gemak Wordi menarik nafas dalam-dalam ternyata gurunya sama sekali tidak berkeberatan bahwa ia tetap tinggal di padepokan itu untuk beberapa saat, seperti pada saat ia masih berguru. Makerti yang duduk dengan kepala tunduk hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun demikian dadanya menjadi bagaikan pepat. Ia mengerti ketidakjujuran Gemak Wordi. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya karena beberapa macam sebab. Mudah-mudahan pada suatu saat Kisela Bajra dapat melihat dan mengambil sikap. Tetapi jika Gemak Wordi kemudian dapat diterima baik oleh Kain Padmi dan Kisela Bajra, maka biarlah segalanya itu terjadi. Tetapi jika hal itu dilakukan dengan licik, maka malang Lajnasib gadis padepokan kenanga itu berkata makerti kepada diri sendiri. Ia sudah memutuskan untuk tidak mencampurinya lebih jauh. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan yang sangat pribadi itu. Baik atau buruk. Karena itu, maka Makerti pun berniat benar-benar untuk meninggalkan padepokan itu dengan segera. Beberapa orang murid padepokan kenanga dan bahkan Kain Padmi sendiri masih mencoba menahannya. Tetapi Makerti sudah berniat bulat untuk kembali ke rumahnya. Dengan setengah hati, Makerti pun kemudian minta diri kepada Gemak Wordi yang masih akan tinggal. Tetapi ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun juga. Ia sudah bertekad untuk tidak mencampuri persoalannya, apapun yang akan dilakukan. Ketika Makerti meninggalkan padepokan kenanga, ada juga niatnya untuk singgah kepada Kuhan Watu Kendeng. Namun niat itu pun diurungkannya. Ia akan menjadi bingung jika pada suatu ketika Mahisa Bungalan bertanya tentang Kain Padmi yang sedang tersinggung perasaannya itu. Karena itu, maka terdorong oleh keburaman hati maka Makerti pun segera berpacu. Ia tidak ingin bemalam di perjalanan. Meskipun ia harus menempuh perjalanan hampir sehari semalam, ia akan melakukannya. Tetapi Makerti tidak ingin menyiksa kudanya. Ia justru lebih memperhatikan kudanya daripada dirinya sendiri. Karena itu, maka di saat-saat tertentu, ia pun berhenti untuk memberi kesempatan agar kudanya dapat beristirahat, makan secukupnya dan minum air jernih. Sementara Makerti dalam perjalanan kembali kepada pokan kenanga, Mahisa Bungalan telah dicengkam pula oleh kegelisahan. Untuk sementara ia masih dapat memaksa diri tinggal di padepokan waktu kendeng. Tetapi keinginannya untuk meneruskan perjalanan sulit untuk dibendungnya lagi. Apalagi ia telah didesak oleh suatu keinginan untuk menyampaikan persoalannya kepada ayahnya, Mahendra. Bahwa ia telah berhubungan dengan seorang gadis daripada pokan kecil bernama Ken Pazmi. Mudah-mudahan aku masih mendapat kesempatan berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Nah, aku akan mohon agar Kiwatu Kendeng sempat menyampaikan pesan, bahwa sebenarnya Mahisa Bungalan hanya sekedar mohon penundaan waktu. Tetapi jika hatinya telah patah, maka sulit untuk dapat direkat kembali berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Tetapi ia masih tetap berpengharapan, bahwa hal itu akan dapat terjadi kelak. Namun demikian dengan hati berdebar-debar ia berkata kepada diri sendiri mudah-mudahan tidak ada orang lain yang merenggutnya dengan care apapun juga. Namun betapapun juga ia mencoba menahan diri, akhirnya sampai juga pada saatnya, ia harus minta diri. Dengan ragu-ragu ia pun menyampaikan niatnya untuk melanjutkan perantauannya sebelum ia harus kembal ke Singasari. Dengan memaksa diri ia pun telah menyampaikan pesannya, bahwa ia masih berharap untuk dapat kembali kepada pokan kenanga dengan orang tuanya seperti yang dikatakannya, meskipun ia tidak akan melupakan Kiwatu Kendeng pun akan menyertainya. Kiwatu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti bahwa saat yang demikian tentu akan datang. Jika Mahisa Bungalan bersedia tinggal beberapa saat di pada pokannya, itu pun telah membuatnya berbesar hati. Karena itu maka ia tidak akan dapat menahannya lagi. Selama Mahisa Bungalan berada di pada pokannya, ia sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya, bahkan ia berusaha untuk membuatnya berbesar hati pula dengan pembicaraannya tentang gadis pada pokan kenanga. Tetapi yang justru berakhir dengan kesalahpahaman. Namun demikian, Kiwatu Kendeng masih juga bersedia untuk berbicara dengan Kisla Bajra. Ia ingin sekali lagi menjelaskan persoalan yang sebenarnya tentang Mahisa Bungalan. Mudah-mudah Ken Parkmi dapat mengerti berkata Kiwatu Kendeng. Aku mohon maaf, bahwa itu harus terjadi. Tetapi aku benar-benar berniat baik. Karena aku adalah seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orangtuaku berkata Mahisa Bungalan. Aku mengerti Mahisa Bungalan jawab Kiwatu Kendeng. Karena itu, aku pun akan berusaha. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan pun kemudian minta diri, meninggalkan pada pokan Watu Kendeng, melanjutkan perantauannya seperti yang ingin dilakukannya sejak ia meninggalkan Singasari. Tetapi sebelum ia berangkat, maka langkahnya tertegun ketika seekor kuda memasuki halaman pada pokan Watu Kendeng. Gemakwardi resis Mahisa Bungalan. Kiwatu Kendeng yang telah mengenal anak muda itu pun kemudian memersilahkannya naik ke pendapa. Apakah kau akan pergi? Mahisa Bungalan bertanya Gemakwardi setelah ia duduk di pendapa. Ya Gemakwardi, aku akan meninggalkan pada pokan Watu Kendeng jawab Mahisa Bungalan. Bukankah ia memang seorang perantau sahut Kiwatu Kendeng? Gemakwardi mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Jika demikian maka dugaan kami memang benar. Kiwatu Kendeng mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya dugaan tentang apangger. Mahisa Bungalan memang tidak bersungguh-sungguh jawab Gemakwardi. Kiwatu Kendeng menarik nafas dalam-dalam. Sambil beringsut setapak ia bertanya apakah membawa pesan dari Ki Selabajara. Ya Kiwatu Kendeng. Berdasarkan atas pertimbangan yang matang, maka aku diutusnya datang kemari. Lebih baik segalanya menjadi jelas daripada masih merupakan teka-teki yang tidak tertebak. Aku tidak mengerti desis Kiwatu Kendeng. Gemakwardi termenung sejenak. Kemudian katanya Kiwatu Kendeng. Aku datang untuk menyampaikan sebuah keputusan. Keputusan tentang apangger bertanya Kiwatu Kendeng. Tentang Mahisa Bungalan jawab Gemakwardi. Dada Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak mendahului Kiwatu Kendeng. Betapapun juga ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kiwatu Kendeng kepada Gemakwardi. Apakah yang akan kau katakan tentang Mahisa Bungalan itu nger? Aku kira masalahnya demikian penting, sehingga apakah Kisela Bajara menganggap bahwakah seorang diri sudah cukup untuk mewakilinya. Gemakwardi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kenapa kau bertanya demikian Kiwatu Kendeng. Aku adalah muridnya. Apakah aku tidak berhak menjadi utusannya dalam segala hal? Kiwatu Kendeng mengangguk-angguk. Katanya. Mungkin demikian nger. Tetapi baiklah, apakah yang akan kau sampaikan? Kiwatu Kendeng. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu penting. Aku mendapat pesan dari Kiwisela Bajara atas permintaan anaknya Ken Padmi, agar segala hubungan diputuskan. Masing-masing tidak usah saling berharap dan menganggap bahwa antara keduanya, maksudku Mahisa Bungalan dan Ken Padmi adalah sebagai dua orang bersaudara. Kakak beradik. Tanpa hubungan yang lain lagi berkata Gemakwardi kemudian. Wajah Mahisa Bungalan terasa menjadi panas. Tetapi ia masih saja menahan diri dan membiarkan Kiwatu Kendeng menjawab anggar Gemakwardi. Menurut penerimaanku, hal ini adalah hal yang penting. Bukannya tidak penting seperti yang anggar katakan. Maksudku Kiwatu Kendeng, bahwa yang aku sampaikan ini bukannya persoalan yang perlu diperbincangkan lagi. Adalah berbeda dengan persoalan yang justru baru mulai dibicarakan. Itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi sekedar menyampaikan sebuah keputusan yang seolah-olah telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, maka persoalannya tidaklah sepenting persoalan yang pertama. Angger keliru berkata Kiwatu Kendeng tidak ada yang telah menyepakati hal itu. Bahwa Ken Padmi menjadi salah paham, itu sudah ketahui. Tetapi antara aku dan Kisela Bajra masih terikat suatu kesediaan untuk saling berbicara tentang hal ini. Itulah yang agak mengharapkan, kenapa tiba-tiba saja ia mengutus seorang muridnya. Meskipun aku tidak menolak pembicaraan yang disampaikan lewat anggar gemakwardi. Gemakwardi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mohon maaf Kiwatu Kendeng. Tetapi pesan guruku sudah jelas. Bahwa tidak ada pembicaraan apapun lagi. Yang ada adalah hubungan keluarga yang lebih akrab. Hubungan antara kakak beradik. Ketika Mahisa Bungalan beringsut setapak, maka dengan tergesa-gesa Kiwatu Kendeng berkata Angger Mahisa Bungalan. Aku harap, Angger tidak cepat salah paham seperti Ken Padmi, karena justru Ken Padmi adalah seorang gadis. Bagaimanapun juga, aku masih merasa berkewajiban untuk berbicara dengan Kisela Bajra. Mahisa Bungalan yang sudah hampir menyahut, seakan-akan harus menelan kata-katanya kembali ke dalam kerongkongannya. Namun justru karena itu, maka dadanya serasa menjadi sesat. Angger gemakwardi berkata Kiwatu Kendeng. Kemudian aku telah menerima Angger dengan senang hati. Semua pesan telah aku terima dan aku mengerti. Namun demikian, pada suatu saat aku akan mohon waktu kepada Kisela Bajra untuk dapat sekedar berbicara tentang masalah yang pelik ini. Wajah gemakwardi justru menegang. Dengan sungguh-sungguh ia berkata tidak akan ada gunanya. Kisela Bajra sudah memutuskan. Karena itu, agaknya tidak akan dapat ditarik kembali. Jawaban itu justru sangat menarik perhatian Mahisa Bungalan. Semula ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri dan akan terperosok ke dalam sikap yang gelap. Namun justru karena sikap gemakwardi, maka tiba-tiba saja ia berkata gemakwardi, Aku mohon maaf bahwa aku pun akan ikut berbicara. Kiwatu Kendeng mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia melihat wajah Mahisa Bungalan yang jernih, Ia membiarkan saja anak muda itu berkata aku adalah orang yang paling berkepentingan dengan pesan Kisela Bajra. Aku mengerti, betapa hati seorang gadis cepat menjadi patah. Tetapi aku berharap, bahwa Ken Parkmi tidak akan berbuat demikian. Sayang Mahisa Bungalan jawab gemakwardi. Harapanmu itu tidak akan berarti apa-apa. Ken Parkmi sudah memutuskan, tidak akan berhubungan dengan Mahisa Bungalan kecuali sebagai seorang kakak yang telah menyelamatkannya dari bencana yang paling pahit bagi seorang gadis. Ternyata ia ingat peristiwa itu sahut Mahisa Bungalan. Tetapi apakah salahnya jika aku masih akan mencoba menunggu sampai hatinya luluh? Gemakwardi termangu-mangu sejenak. Agaknya ia tidak menyangka bahwa Mahisa Bungalan akan bersikap demikian. Namun gemakwardi pun kemudian berkata, Mahisa Bungalan, sebenarnya aku tidak akan sampai hati mengatakannya. Tetapi karena nampaknya masih belum mengerti, maka baiklah aku katakan bahwa saat ini, Ken Parkmi telah menemukan jodohnya. Jodoh yang sesuai dengan gadis itu dan disetujui pula oleh orang tua masing-masing. Meskipun anak muda itu tidak memiliki kemampuan seperti Mahisa Bungalan, namun justru karena itu, ia berharap bahwa anak muda itu akan bersikap sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengisi saat-saat hatinya kosong. Wajah Mahisa Bungalan menegang sejenak. Demikian pula Kiwatu Kendeng. Bahkan ternyata bahwa perasaan Kiwatu Kendeng lah yang telah bergejolak sehingga dengan serta merta ia menjawab itu tidak mungkin nger. Aku masih harus bertemu dan berbicara dengan Kisla Bajra. Sudahlah Kiwatu Kendeng berkata gemakwardi. Jangan mengusik kebahagiaan Ken Padmi yang telah menemukan seseorang yang paling sesuai di dalam hidupnya. Siapakah orang itu tiba-tiba saja Kiwatu Kendeng bertanya. Aku sendiri kurang mengerti. Aku hanya mendapat perintah dari Kiwatu Kendeng untuk menyampaikan hal ini kepada Kiwatu Kendeng. Mungkin anak muda itu masih mempunyai sangkut paut hubungan darah. Tetapi biarlah aku tidak memberikan jawaban, karena aku memang tidak mengerti. Nafas Kiwatu Kendeng tiba-tiba saja menjadi terengah-engah seolah-olah orang tua itu baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berat. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan sendiri masih tetap dapat menguasai dirinya. Bahkan ia masih dapat berkata dengan sareh. Baiklah Gemak Wardi. Jika itu sudah menjadi keputusan. Bagai ku keputusan itu adalah keputusan sepihak, sehingga tidak berlaku bagi pihak aku dan Kiwatu Kendeng. Bagai ku, harapan itu masih tetap aku junjung. Aku akan pulang ke Singasari, mengabarkan hal ini kepada orang tuaku. Orang tuaku akan datang kepada pokan ini, dan bersama-sama dengan Kiwatu Kendeng menghadap Kisela Bajra menyampaikan persoalan yang bagiku merupakan persoalan yang sangat besar. Itu hanya akan membuang waktu saja potong Gemak Wardi. Aku tidak memperhitungkan waktu, karena waktu itu dapat aku petik tanpa kesulitan apapun juga. Aku adalah seorang perantau yang mempunyai waktu berlimpah-limpah. Ayah ku pun bukan seorang-seorang yang sibuk dengan tugasnya. Tetapi kerja yang tidak ada gunanya, apakah masih akan dilakukan bertanya Gemak Wardi. Aku meragukan, apakah yang akan aku lakukan itu sama sekali tidak akan berarti. Seandainya kau dapat mengusik perasaan Ken Padmi yang sudah hidup tenang dengan suaminya, apakah itu bukan berarti bahwa kau telah merampas kedamaian hatinya. Itulah pertanda cintamu kepada seorang gadis bertanya Gemak Wardi. Aku tidak sedungu yang kau sangka. Aku dapat berbuat sesuatu tanpa melukai hati seseorang. Tetapi baiklah, segala yang dipesankan kepadamu telah kami terima di padepokan ini. Sampaikan hormatku kepada Ki Selabajra dan salamku kepada King Padmi. Selama yang kau katakan itu belum terjadi, maka aku masih akan berbuat sesuatu. Dan untuk mengetahui apakah hal itu sudah terjadi atau belum. Bukankah persoalan yang mudah sekali berkata Bungalan kemudian. Dada Gemak Wardi menjadi berdebar-debar. Ternyata tidak mudah baginya membakar hati Mahisa Bungalan. Ia menyangka bahwa Mahisa Bungalan pun akan menjadi marah dan dengan serta-merta memutuskan segala hubungan. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berteriak. Aku adalah seorang laki-laki. Aku akan dapat mencari jauh lebih baik dari gadis padepokan kenanga itu. Bahkan ternyata Mahisa Bungalan seolah-olah tidak lagi menghargai dirinya sendiri dan merendahkan diri untuk tetap merangkak di depan regol padepokan kenanga. Aneh berkata Gemak Wardi di dalam hatinya. Tetapi kegelisahan yang sangat telah melanda perasaannya. Jika benar Ki Watu Kendeng dan bahkan mungkin Mahisa Bungalan sendiri akan datang ke padepokan kenanga, maka akibatnya tentu akan parah baginya. Yang tidak diketahui oleh Gemak Wardi, bahwa sikap Mahisa Bungalan adalah justru karena kecurigaannya. Dengan menahan hati Mahisa Bungalan seakan-akan tidak menghargai dirinya sendiri. Jika di saat ia mendengar pembicaraan Gemak Wardi yang mula-mula darahnya sudah mulai bergejolak, namun kemudian justru ia berhasil menahan hatinya. Betapapun juga Gemak Wardi menahan kegelisahannya, tetapi Mahisa Bungalan dapat menangkapnya barang sekilas di wajah anak muda itu. Dengan demikian maka kecurigaannya pun menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Meskipun Mahisa Bungalan tidak mengetahui dengan pasti latar belakang dari sikap Gemak Wardi, namun seperti yang dikatakannya, ia bukannya seorang yang sangat dungu, sehingga ia pun mulai mencurigai Gemak Wardi sebagai seorang anak muda. Tetapi Mahisa Bungalan tidak ingin berselisih dengan anak muda itu. Baginya Gemak Wardi bukannya apa-apa. Tetapi perselisihan dengannya hanyalah akan menimbulkan kesulitan. Jika bukan kesulitan lahir, tentu kesulitan batin. Gemak Wardi yang merasa salah hitung itu, akhirnya mencoba juga untuk memutuskan segala hubungan Mahisa Bungalan dengan Kein Padmi dan Padepokan Kenanga. Katanya terserahlah kepadamu Mahisa Bungalan. Aku sudah berusaha melakukan kewajibanku sebagai seorang Padepokan Kenanga, atau orang lain untuk kepentinganmu, Aku tidak tahu, apakah Kisela Bajera masih dapat melakukan tugas dengan baik. Dan apakah dengan demikian Kisela Bajera masih akan menganggapmu sebagai seorang anak muda yang tahu diri. Mahisa Bungalan benar-benar telah berhasil menguasai dirinya. Karena itu jawabnya apapun anggapan atasku, akan aku terima dengan senang hati. Sejak semula aku memang merasa seorang yang tidak berharga. Itulah sebabnya aku diwatan bersikap seperti perasaanku. Aku memang orang yang tidak pantas diperhitungkan. Bahkan aku mulai berpikir, apakah Kisela Bajera pun mulai menganggap demikian terhadapku. Tetapi aku bukan seorang yang mudah berputus asa. Kiwatu kendeng mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti, kenapa Mahisa Bungalan benar-benar telah merendahkan dirinya tanpa ragu-ragu. Tetapi dengan demikian, Gemak Wardi justru menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah berusaha untuk membuat hati Mahisa Bungalan panas dan patah. Tetapi ternyata ia gagal. Dengan cemas akhirnya Gemak Wardi minta diri. Kedatangannya kewatu kendeng membuatnya justru. Menjadi bingung. Ia berharap untuk selanjutnya Mahisa Bungalan tidak akan mengganggu perasaan Ken Padmi lagi. Tetapi yang terjadi sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Anak muda yang tidak tahu malu katanya di dalam hati. Sementara itu Mahisa Bungalan pun berkata salamku kepada Kisela Bajera dan Ken Padmi. Aku hari ini meninggalkan waktu kendeng untuk datang kembali pada saat yang lain. Wajah Gemak Wardi menjadi tegang, tetapi ia menjawab semuanya akan aku sampaikan kepada Kisela Bajera. Dengan demikian Kisela Bajera akan lebih mengenalmu sebagai seorang anak muda yang lain dari ia yang dibayangkannya semula. Sayang, bahwa ia mendapat kesan yang salah tentang aku. Tetapi inilah aku yang sebenarnya. Tidak tahu diri, tidak berharga dan mungkin bukannya anak muda yang diharapkan. Gemak Wardi tidak menjawab, ia pun kemudian meninggalkan waktu kendeng dengan hati yang gelisah. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang sudah siap untuk berangkat, terpaksa kembali duduk di pendapa. Namun ia sudah berniat tidak akan menunda lagi perjalanan. Aku ingin minta penjelasan sebelum kau berangkat. Mahisa Bungalan berkata kiwatu kendeng aku tidak mengerti sikapmu. Semula aku menjadi cemas bahwa kau tidak akan dapat mengendalikan diri. Namun kemudian justru akulah yang hampir tidak dapat menahan hati, sementara kau benar-benar telah merendahkan dirimu sendiri. Aku tahu bahwa kau memang seorang yang rendah hati. Seorang yang dengan sengaja merendahkan diri. Tetapi tidak dihadapan seorang gadis dan orang tuanya. Jika kau menganggap dirimu seorang perantau, karena kau ingin menyadap kehidupan ini sedalam-dalamnya. Dengan wajah seorang perantau, kau lebih banyak melihat dan mendengar tanpa kecurigaan orang lain. Tetapi apakah sikap itu berlaku juga dalam hubunganmu dengan Ken Pazmi? Jika seorang gadis sudah menolakmu, apakah kau masih juga ingin bersimpuk di bawah kakinya? Mahisa Bungalan tersenyum jawabnya aku kurang yakin akan pesan yang disampaikan oleh Gemakwardi. Apakah pesan itu benar-benar diucapkan oleh Kisla Bajra, atau sekedar ucapan Gemakwardi sendiri? Ki Watu Kendeng mengerutkan dahinya. Sejenak ia seolah-olah merenungi jawaban Mahisa Bungalan itu. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata mungkin kau benar Mahisa Bungalan. Mungkin Gemakwardi tidak berbuat jujur terhadapmu. Agaknya memang demikian sahut Mahisa Bungalan. Kemudian sejak aku bertemu dengan anak muda itu untuk pertama kalinya di Watan, aku sudah mempunyai kesan yang kurang mantap terhadapnya. Sekarang, kecurigaanku menjadi semakin tebal karena sikap dan kata-katanya. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, kemudian ia pun bertanya jadi, apakah yang akan kau lakukan? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya aku akan meneruskan perjalanan, tetapi aku masih mohon agar Ki Watu Kendeng pada suatu saat berbicara dengan Kisla Bajra. Tetapi aku juga mohon agar Ki Watu Kendeng tidak dengan semata-mata mempersoalkan kedatangan Gemakwardi. Jika benar yang dilakukan Gemakwardi itu atas perintah Kisla Bajra, maka Kisla Bajra sendiri tentu akan menyebutnya. Tetapi jika tidak, maka sebaiknya Ki Watu Kendeng tidak usah mengatakannya, agar Gemakwardi tidak mendapat celah di hadapan gurunya. Ki Watu Kendeng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku tahu bahwa kau tidak ingin mencelakai Gemakwardi. Itu adalah suatu sikap yang baik. Tetapi sikap itu tidak akan dapat memperbaiki tingkah laku Gemakwardi. Jika karena hal itu Gemakwardi dihukum oleh gurunya, maka bukannya hukuman dan keprihatinan Gemakwardi itulah yang kita inginkan, tetapi dengan hukuman itu, tingkah lakunya akan berbah. Mudah-mudahan ia menjadi baik dan jerah melakukan kesalahan untuk seterusnya. Tetapi Mahisa Bungalan menggeleng. Katanya, sebaiknya kita mencari jalan lain. Sebenarnya aku sependapat dengan Ki Watu Kendeng. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang perlu mendapat peringatan. Mungkin berat, mungkin ringan. Tetapi masalahnya justru menyangkut anak gadis Kisela Wajra sendiri, sehingga ada kemungkinan Kisela Wajra tidak lagi dapat berdiri tegak di atas pandangan yang adil. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk. Lalu kalanya. Baiklah Mahisa Bungalan. Aku akan mencoba melakukan segala persanmu. Aku akan mencari waktu yang paling baik untuk bertemu dengan Kisela Wajra. Aku tidak akan datang kepada pokannya, agar Gemakwardi tidak menjadi sangat gelalisah jika benar ia telah melakukan kesalahan. Tetapi aku berharap, bahwa aku akan dapat bertemu dengan Kisela Wajra pada saat-saat yang tidak terlalu lama. Mahisa Bungalan pun kemudian sekali lagi minta diri untuk melanjutkan perjalanan perantauannya, setelah ia menjelaskan maksudnya, serta memastikan pendiriannya kepada Kisela Wajra. Dengan berat hati, orang-orang pada pokan waktu kendeng telah melepasnya pergi. Mereka seolah-olah telah kehilangan sekali lagi sepeninggal kuda pramuja. Mahisa Bungalan pun sebenarnya merasa berat pula meninggalkan pada pokan itu. Ia mengerti, bahwa Ki Watu Kendeng yang telah kehilangan anaknya itu, hatinya benar-benar menjadi kosong. Baginya hari depan pada pokannya dan hari depannya sendiri adalah gelap. Apalagi apabila ia mengingat, bahwa tidak ada lagi orang yang dapat melanjutkan keturunannya dan melestarikan ilmunya seutuhnya. Sampai saat terakhir, ia tidak melihat bahwa salah seorang muridnya akan dapat menggantikan kedudukannya kelak, apabila ia sudah menjadi tua dan pikun. Namun dalam pada itu, Ki Watu Kendeng sendiri akhirnya telah menemukan sandaran yang paling baik bagi hidupnya, lah tidak melihat yang lain kecuali pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Apakah yang akan terjadi padanya, dan apakah yang akan dialami oleh masa-masa mendatang sepeninggalnya bagi pada pokannya, diserahkannya bulat-bulat kepada Yang Maha Agung. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang meninggalkan pada pokan Watu Kendeng, berjalan dengan langkah yang ragu-ragu. Setiap kali ia menoleh, memandang pada pokan yang menjadi semakin jauh dan akhirnya seakan-akan tenggelam di bawah Cakrawala. Namun, meskipun pada pokan Watu Kendeng sudah tidak nampak lagi di matanya, tetapi kesan tentang pada pokan itu tidak terhapus dari hatinya, seperti juga. Mahisa Bungalan tidak dapat melupakan pada pokan Kenanga. Tetapi apakah aku masih mungkin datang kepada pokan itu lagi keluhnya? Kadang-kadang ia merasa menyesal, bahwa ia sudah mencampuri persoalan Gemak Wordi di Watan. Bukan karena ia sudah menolong dan menyelamatkan Gemak Wordi, tetapi bahwa ia kemudian datang kepada pokan Kenanga, sehingga ia dapat bertemu dengan Kain Padmi itulah yang telah menumbuhkan penyesalan. Bahwa akhirnya pertemuannya dengan gadis pada pokan Kenanga itu hanya akan menumbuhkan kenangan pahit di dalam hidupnya kemudian. Tetapi Mahisa Bungalan masih tetap berharap, lah benar-benar tidak yakin bahwa yang dikatakan oleh Gemak Wordi itu benar-benar pesan Kisla Bajra. Orang tua itu tentu tidak akan tergesa-gesa mengambil sikap meskipun ada juga salah paham berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya, seolah-olah ia ingin menghibur perasaannya sendiri. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menghiraukan panas matahari yang semakin terik di langit. Ia juga tidak menghiraukan orang-orang yang berpapasan dan memperhatikannya. Mahisa Bungalan berjalan saja dengan kepala tunduk dan angan-angannya yang membumbung tinggi, menyusuri mega-mega di langit yang biru bersih. Dalam pada itu, Gemak Wordi yang kembali kepada pokan Kenanga pun telah menjadi semakin dekat. Tetapi kegelisahannya pun rasa-rasanya menjadi semakin menyala di dalam hatinya. Seolah-olah ia akan dihadapkan pada suatu pertemuan yang akan dihadiri oleh Mahisa Bungalan dan beberapa orang lain yang akan minta pertanggungan jawab kepadanya. Akulah yang bodoh katanya di dalam hati. Anak muda itu menyesal bahwa ia sudah melakukan kesalahan karena ketergesa-gesaannya. Ia kurang mendalami sifat dan watak Mahisa Bungalan sehingga ita telah tergelincir mengambil kesimpulan yang salah. Mahisa Bungalan tidak mudah menjadi macu gelap dan kehilangan alar. Justru ia merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang yang batinnya tidak memiliki pengaruh apapun juga. Dengan gelap, Gemak Wordi mencoba membuat perhitungan. Tetapi rasa-rasanya tidak ada jalan keluar dari persoalan yang sudah terlanjur dilontarkannya. Jika benar-benar Ki Watu Kendi yang berusaha menemui Kisla Bajra dan menanyakan masalah Kein Padmi, maka perbuatanku itu akan segera diketahuinya berkata Gemak Wordi di dalam hatinya. Demikian kegelisahan mencengkang jantungnya, sehingga ia berdesis apakah aku akan berterus terang saja kepada Kein Padmi. Aku sudah melakukan sesuatu atas namanya, tetapi di luar pengetahuannya. Mungkin ia akan marah kepadaku, tetapi tentu akan malu mencabut kata-katanya, bahwa ia tidak akan menerima Mahisa Bungalan kapampun anak muda itu akan datang. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu jika Kein Padmi kemudian justru mengatakannya kepada Kisla Bajra maka ia tentu akan sangat marah kepadaku katanya di dalam hati. Dalam pada itu, selagi ia merenungi keadaannya Gemak Wordi telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. Ketika ia berpaling, dilihatnya dua orang penunggang kuda sedang menyusulnya. Kisanak terdengar salah seorang dari kedua orang itu memanggilnya. Dengan hati yang berdebar-debar Gemak Wordi pun kemudian berhenti. Sejenak ia dirambati olah perasaan, cemas melihat kedua orang yang menyusulnya itu. Namun kemudian ia seolah-olah terbangun dari mimpinya dan menyadari dirinya sendiri. Bahwa ia adalah Gemak Wordi. Murid terbaik dari perguruan Kenanga. Karena itu, maka ia pun telah mengadakan dadanya menunggu kedua orang yang menyusulnya itu. Beberapa langkah dihadapannya Gemak Wordi, kedua orang itu. Tetapi keduanya agaknya tidak menunjukkan maksud yang kurang baik terhadapnya. Salah seorang dari kedua itu pun kemudian bertanya Kisanak. Apakah kau berasal dari padukuhan di ujung bulak ini dan berdekatan dengan padepokan Kenanga? Gemak Wordi mengerutkan keningnya. Meskipun kedua orang itu nampaknya tidak bermaksud buruk terhadapnya, tetapi pertanyaan itu menegangkan hatinya pula. Justru karena kecurigaan yang timbul, maka Gemak Wordi pun kemudian menjawab aku bukan dari padukuhan sebelah. Tetapi aku orang padukuhan krian, diseberang bulak kecil dibalik padukuhan itu. Tetapi tidak terlalu jauh daripada pokan Kenanga. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak, kemudian salah seorang dari mereka bertanya apakah kau pernah mendengar peristiwa yang mengerikan yang terjadi di padepokan Kenanga? Ya, Saudara Mudaki Watu Kendeng telah terbunuh. Tepat, berita itulah yang aku dengar. Apakah kau tahu pasti, siapakah pembunuhnya? Apakah Kisela Bajra dari padepokan Kenanga? Gemak Wordi mengerutkan keningnya. Tetapi ia justru bertanya menurut pendengaran kalian, si pakah yang telah membunuhnya? Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang dari keduanya menjawab. Pertempuran yang kemudian terjadi seolah-olah adalah perang berubuh. Tetapi di antara orang-orang padepokan Kenanga hadir seorang asing yang memiliki kemampuan melampaui gagak beranang. Tepat Gemak Wordi lah yang menjawab. Dan tiba-tiba saja tumbuh satu pikiran di dalam kepalanya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya siapakah kalian berdua? Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi salah seorang dari mereka justru bertanya Kisela. Apakah kau mengenal orang asing itu? Dan apakah ia masih berada di padepokan Kenanga? Gemak Wordi segera mengetahui bahwa yang dimaksud tentu Mahisa Bungalan. Ia pun kemudian dapat mereka maksud kedua orang yang berwajah garang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab orang asing itu menjadi terkenal karenanya, justru karena ia dapat membunuh gagak beranang. Dengan bangga karena ia dapat membunuh gagak beranang. Dengan bangga ia menyebut kemenangannya sebagai suatu peristiwa yang banyak dilakukannya sebelumnya. Gila! Siapakah orang itu sebenarnya? Ia sudah meninggalkan padepokan Kenanga. Ia singgah di padepokan waktu kendeng. Tetapi agaknya ia sudah meninggalkan padepokan itu pula. Aku tidak tahu kemana orang itu akan pergi memawa kebanggaannya. Tetapi ia memang seorang perantau. Apakah hubungannya dengan Kisela Bajra atau Kiwatu Kendeng yang justru kakak dari gagak beranang itu sendiri? Tidak ada hubungan apa-apalah adalah suatu ciri dari orang-orang yang berbangga karena kemenangannya. Kedua orang itu menedang. Nampak pada wajah mereka sesuatu yang bergejolak di dalam hati. Justru karena itu maka Gemakwardi berkata menurut pendengaranku, bukan saja gagak beranang yang terbunuh. Tetapi ada lagi saudara-saudara seperguruannya. Ya, itulah yang menyakitkan hati geram salah seorang dari mereka. Siapakah kau Kisanat? Apakah kau mempunyai kepentingan tertentu bertanya Gemakwardi kemudian? Ya, aku adalah saudara tertua dari perguruan kami. Aku tidak ikhlas melepaskan kepergian gagak beranang dengan saudara-saudara seperguruan kami yang lebih muda, seolah-olah perguruan kami adalah perguruan yang pantas dihinakan dan direndahkan harga dirinya. Tiba-tiba dada Gemakwardi menjadi berdebar-debar. Diluar sadarnya ia berkata kalian akan menuntut balas? Ya, aku ingin tahu di mana orang itu berada sekarang. Sejenak Gemakwardi termangu-mangu. Ia tidak tahu, apakah yang sebaiknya dilakukan. Tiba-tiba saja terdengar bisikan lembut di telinga hatinya yang paling dalam. Jangan tunjukkan. Tetapi jika terbayang wajah Khen Padmi, maka seolah-olah ia mendapatkan pemecahan dari satu teka teki yang mahasulit baginya. Karena Gemakwardi tidak segera menjawab, maka salah seorang dari kedua orang itu bertanya sekali lagi kau tahu di mana ia sekarang? Perlahan-lahan Gemakwardi menggeleng. Jawabnya, Aku tidak tahu, Kisana. Apa yang aku ketahui adalah sekedar menurut kata orang. Keduanya mengangguk-angguk. Yang seorang berkata, Terima kasih tentu ia belum jauh dari Watu Kendeng. Aku harus pergi kepada pokan itu dan bertanya ke mana orang itu pergi. Gemakwardi menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia pun kemudian berkata ia tidak berada di Watu Kendeng. Aku tidak dapat membayangkan, Apakah ia akan singgah pula ke tempat itu? Kenapa? Gemakwardi menjadi bingung. Dalam kebingungannya itu ia berdesis tentu, Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya dilakukannya. Tetapi apakah mungkin ia justru berada di tempat saudara tua dari orang yang telah dibunuhnya? Namun ketika panas di hatinya menyala, Maka ia melanjutkan tetapi semuanya memang mungkin. Kematian anak Ki Watu Kendeng karena pokal gagak beranang akan memberikan suasana yang aneh bagi pada pokan itu. Ya, demikianlah menurut pendengaranku. Karena itu, aku akan pergi ke Watu Kendeng dan bertanya apakah orang-orang Watu Kendeng tahu, Kemanakah Mahisa Bungalan pergi? Gemakwardi tidak tahu lagi apa yang akan dikatakan. Bahkan ia pun menjadi bingung apakah yang sudah diucapkan. Dengan demikian, maka akhirnya ia berkata, Selanjutnya terserah kepada kalian. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Kemana ia pergi dan apapula hubungannya dengan Ki Watu Kendeng? Keteranganmu sudah cukup. Terima kasih. Aku akan pergi kepada pokan. Waktu Kendeng Gemakwardi tidak menjawab. Ia melihat kedua orang itu mulai menggerakkan kendali kudanya dan berbalik untuk pergi ke Watu Kendeng. Pada saat yang demikian itulah, rasa-rasanya ada yang menggelitik hati Gemakwardi. Seolah-olah ia melihat Kero yang paling baik untuk menyingkirkan Mahisa Bungalan. Kedua orang itu tentu orang-orang yang memiliki kemampuan tidak kurang dari gagak beranang. Bahkan tentu melampauinya. Jika keduanya bertemu dengan Mahisa Bungalan dan bertempur berpasangan, maka akan sulitlah bagi Mahisa Bungalan untuk melepaskan dirinya. Gemakwardi mengangkat wajahnya. Ia melihat kedua ekor kuda itu mulai berlari. Tetapi ternyata mulutnya tidak berteriak untuk mengatakan kemanakah Mahisa Bungalan sebenarnya pergi. Setidak-tidaknya berusaha untuk membakar kedua orang itu agar ia memburu Mahisa Bungalan. Sejenak Gemakwardi termangu-mangu. Ia berdiri dalam kebimbangan. Ada keinginannya untuk menyusul dan mengikuti orang-orang itu untuk mendorong mereka membunuh Mahisa Bungalan. Tetapi akhirnya ia berdesis. Bukan aku yang melakukannya. Terserahlah apa yang akan terjadi. Namun ia tidak dapat ingkar bahwa ia memang berharap agar keduanya dapat bertemu dengan Mahisa Bungalan dan membunuhnya. Tetapi jika itu terjadi, bukan karena kesalahannya atau karena ia telah mendorongnya untuk melakukan demikian. Pertentangan di dalam hatinya itu terasa sangat menggelisahkan. Tetapi kedua orang itu sudah semakin jauh meraka dengan dendam yang membara di hati, ingin bertemu dan membuat perhitungan dengan orang yang telah membunuh adik-adik seperguruannya. Bukan hanya seorang, tetapi beberapa orang. Tetapi kadang-kadang timbul juga kecemasan di hatinya. Seandainya Mahisa Bungalan masih berada di Watu Kendeng, maka ia tentu mengalami kesulitan. Mudah-mudahan ia sudah pergi dan tidak bertemu dengan kedua orang itu desisnya. Namun kemudian jika ia bertemu juga, terserahlah. Bukan salahku. Jika ia mati karenanya, aku tidak tersentuh oleh kesalahan apapun, dan tidak akan terpercik oleh akibat apapun juga. Akhirnya Gemakwardi menggeretakan giginya sambil menggeram persetan. Yang akan terjadi biarlah terjadi. Aku tidak peduli dan tidak terlibat ke dalamnya. Untuk beberapa saat lamanya, Gemakwardi masih berada di tempatnya. Tatapan matanya mengikuti debu yang berhamburan menyusuri bulak panjang terserah. Terserah ia bergumam sambil menggerakkan kendali kudanya dan melanjutkan perjalanannya yang tinggal pendek. Tetapi ketika ia memasuki padepokannya, ia telah dicengkam oleh perasaan bersalah. Apalagi ketika ia melihat Ken Padmi jalan melintas longkangan pergi ke dapur. Rasa-rasanya ia merasa berdosa, bahwa ia telah melakukan suatu akal yang licik. Bahkan yang sama sekali tidak berusaha melindungi ketika dua orang yang berbahaya sedang mencari Mahisa Bungalan. Ketika kudanya telah ditambatkannya, maka dengan tergesa-gesa Gemakwardi langsung pergi ke biliknya. Dengan keringat yang membasah di seluruh tubuhnya, ia duduk di bibir pembaringan sambil memandang ke dirinya sendiri. Seolah-olah ia sedang membuat suatu perhitungan tentang apa yang baru saja dilakukan. Apakah aku sudah gila gramnya? Namun sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak berbuat apa-apa. Jika nasib Mahisa Bungalan baik, maka ia tidak akan bertemu dengan kedua orang itu. Mungkin Mahisa Bungalan telah menjadi semakin jauh daripada pokan watu kendeng, karena ketika aku data ia sudah bersiap-siap untuk pergi. Tetapi jika karena kedatanganku kepergiannya tertunda, dan ia bertemu dengan kedua orang itu, maka nasibnya lah yang memang sangat buruk. Semuanya sama sekali tidak terpengaruh oleh perjumpaanku dengan kedua orang itu. Betapapun kegelisahan masih saja membayanginya, tetapi Gemak Wardi tidak dapat berbuat lain, kecuali berusaha melupakannya, dan menghapusnya dari setiap kesan yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Dalam pada itu, kedua orang yang sedang mencari Mahisa Bungalan itu telah berpacu menuju kepada pokan watu kendeng. Mereka berharap, bahwa kiwatu kendeng akan dapat membantu mereka menunjukkan di mana Mahisa Bungalan berada. Mungkin orang-orang watu kendeng akan menyembunyikannya atau melindunginya berkata salah seorang dari kedua orang itu. Aku memang mempunyai dugaan yang demikian. Meskipun Gagak Beranang itu adiknya, tetapi menurut pendengaranku, Gagak Beranang telah menjadi sebab kematian anak kiwatu kendeng yang semula akan dipergunakan oleh Gagak Beranang sebagai umpan untuk memancing gadis pada pokan kenanga. Tetapi kita dapat berbuat banyak. Watu kendeng bukan apa-apa bagi kami. Kalau pergi, kita akan membongkar gubuk terakhir dari pada pokan itu. Kawannya tidak menjawab. Keduanya pun berpacu lebih cepat menuju kepada pokan waktu kendeng. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari keduanya berkata gadis kenanga itu menurut pendengaranku memang sangat cantik. Kawannya tersenyum. Katanya itulah yang telah membuat Gagak Beranang menjadi gila. Tetapi lebih gila lagi adalah anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Ia telah membunuh Gagak Beranang. Dan karena kehadirannya, maka saudara-saudara seperguruanku yang lain pun telah terbunuh pula. Tanpa Mahisa Bungalan, maka pada pokan kenanga dan waktu kendeng tidak akan mampu berbuat apa-apa. Gadis kenanga itu tentu telah berhasil dibawa oleh Gagak Beranang. Jika telah dibawa oleh Gagak Beranang, apa keuntunganmu? Kawannya tertawa. Katanya gadis itu seduah berada di padepokan kita. Kenapa kau bertanya seolah-olah kau tidak tahu apa yang telah terjadi di padepokan kita? Kawannya tertawa. Tetapi tiba-tiba ia berkatahi, apakah tanpa Gagak Beranang, kita tidak dapat membawa gadis itu? Yang lain mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja laju kodanya menjadi berkurang. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata ya. Tanpa Gagak Beranang, kita pun dapat mengambil gadis padepokan kenanga itu. Yang mana yang akan kita lakukan lebih dahulu? Mahisa Bungalan, atau gadis kenanga itu? Namun kawannya menggeretakan giginya Mahisa Bungalan. Gadis itu tidak akan pergi kemana-mana. Besok atau lusa atau nanti setelah Mahisa Bungalan terkapar mati. Kita akan membawa kepalanya sebagai hadiah bagi padepokan kenanga. Sebagai gantinya, kita akan membawa gadis kenanga bersama dengan kita. Begitu? Yang lain tertawa. Kuda mereka yang berpacu semakin lambat telah berpacu lagi secepat angin. Semakin lama kedua orang itu pun menjadi semakin dekat dengan padepokan waktu kendeng. Rasa-rasanya kuda mereka berlari terlalu lamban, meskipun orang-orang yang berpapasan telah berloncatan menepi karena kuda-kuda yang berpacu. Orang-orang gila berkata seseorang yang hampir saja terlempar ke dalam parit setelah cangkulnya lepas dari tangannya. Orang kesurupan sahut kawannya yang sedang menunggui air di sawah jika kaki kudanya tergelincir, maka kepalanya akan pecah terbentur batu jalan. Mereka seolah-olah tidak menghargai lagi nyawanya dan juga nyawa orang lain. Seseorang yang terlanggar oleh kuda yang berpacu akan terlempar dan mungkin sekali akan terbunuh. Dengan geram orang-orang itu memandang kuda-kuda yang berpacu dan kemudian hilang di tikungan. Namun, masih terdengar orang itu bergeramang dengan marah. Untunglah bahwa kedua orang itu tidak mendengarnya, dan orang-orang di pinggir jalan itu tidak tahu siapa mereka yang berpacu itu. Dalam pada itu, maka kedua orang yang berpacu itu pun telah memasuki jalan yang menuju ke padepokan waktu kendeng. Dengan hati yang berdebar-debar, maka keduanya pun mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas diri mereka apabila benar Mahisa Bungalan berada di padepokan waktu kendeng. Ketika keduanya sampai keregol padepokan, maka keduanya telah berhenti. Sejenak mereka termangu-mangu memandang pintu regol yang meskipun tidak tertutup, tetapi tidak terbuka seluruhnya. Apa yang akan kita katakan kepada Ki Watu Kendeng Desis yang seorang? Bagaimanakah kira-kira tanggapannya terhadap orang yang telah membunuh adiknya itu? Tetapi adiknya itu telah menyebabkan kematian anaknya anak kandungnya sahut yang lain. Keduanya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang berkata yang paling baik kita akan mengaku sebagai sahabat Mahisa Bungalan. Mudah-mudahan Ki Watu Kendeng tidak mencurigai kita. Yang lain mengangguk-angguk. Lalu marilah. Apapun yang akan kita hadapi, telah kita sengaja untuk melakukannya. Keduanya pun kemudian menuntun kudanya memasuki regol. Seorang penghuni pada pokan yang segera melihat ke hadiran kedua orang itu segera menghampirinya dan bertanya apakah keperluan kisah anak berdua? Keduanya telah memaksa diri mereka untuk mengangguk dengan hormat dan ramah kami akan menghadap Ki Watu Kendeng. Oh silahkan, silahkan naik ke pendapa orang itu mempersilahkan. Ia menyangka bahwa kedua orang itu tentu mempunyai niat yang baik, karena keduanya nampak sopan dan ramah. Sejenak keduanya menunggu. Kemudian Ki Watu Kendeng pun keluar dari ruang dalam dan menemui mereka. Seperti sikap yang telah ditunjukkannya kepada para cantrik, maka terhadap Ki Watu Kendeng pun orang itu sangat hormat pula. Sejenak kemudian, setelah Ki Watu Kendeng duduk bersama mereka, maka salah seorang dari kedua orang itu pun langsung bertanya, apakah Mahisa Bungalan masih berada di padepokan Waktu Kendeng? Siapakah kalian berdua kisah anak? Aku adalah kawan-kawan baiknya Ki Watu Kendeng. Meskipun kami berdua hanya mengenalnya dalam perantauan seperti yang sama-sama kami lakukan, namun rasa-rasanya kami telah menjadi saudara laki-lakinya. Mungkin karena sifat-sifat kami yang bersamaan dan kegemaran kami yang serupa, menjelajahi desa, seolah-olah menghitung jumlah pintu rumah yang tersebar di seluruh Singasari ini. Melihat sikap yang ramah dan sopan, Ki Watu Kendeng sama sekali tidak mencurigainya. Sehingga karena itu, maka ia pun berkata seperti yang sebenarnya. Mahisa Bungalan telah meninggalkan padepokan Waktu Kendeng. Apakah Ki Watu Kendeng dapat menunjukkan, kemanakah Mahisa Bungalan itu pergi bertanya salah seorang dari mereka? Ki Watu Kendeng menjeleng. Jawabnya aku tidak tahu kisah anak. Mahisa Bungalan adalah seorang perantau. Mungkin ia pergi ke daerah yang belum dikenalnya sama sekali. Tetapi mungkin ia akan kembali ke Singasari karena persoalan khusus tentang dirinya. Kedua orang itu semakin tertarik. Apalagi ketika Ki Watu Kendeng tanpa curiga menceritakan hubungan Mahisa Bungalan dengan Ken Padmi. Sehingga kemungkinan terbesar, Mahisa Bungalan akan pulang ke rumahnya untuk minta kepada orang tuanya, agar mereka datang kepada pokan kenanga. Tetapi, tidak mustahil bahwa Mahisa Bungalan masih akan memilih jalan yang panjang untuk sampai ke Singasari. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka pun kemudian berkata tetapi nampaknya Mahisa Bungalan masih belum terlalu jauh. Tentu belum. Dan anak muda itu hanya berjalan kaki jawab Ki Watu Kendeng. Baiklah Ki Watu Kendeng. Kami akan mencarinya. Kami akan kecewa sekali, jika kami tidak dapat menemukannya. Kami bertiga telah mendapat undangan untuk menghadiri sebuah peralatan perkawinan dari seorang putri buyut yang pernah kami tolong bersama-sama. Mudah-mudahan Kisanak berdua dapat menemukannya berkata Ki Watu Kendeng kemudian. Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka segera minta diri untuk menyusul Mahisa Bungalan yang pergi tanpa diketahui arahnya. Ketika keduanya telah keluar dari padepokan, maka salah seorang dari keduanya berkata tentu bukan arah padepokan kenanga. Tidak ada arah lain, kecuali arah yang bertentangan dengan arah padepokan kenanga. Agaknya kita tidak akan terlalu sulit untuk menemukan orang itu. Apalagi ia hanya berjalan kaki. Tetapi kesulitan kita pertama-tama adalah karena kita tidak mengenal orang yang bernama Mahisa Bungalan. Seandainya kita menemukannya atau justru melampauinya, kita tidak akan mengetahuinya. Kau memang bodoh. Bukankah kita akan dapat membedakan seorang yang pergi ke sawah dan seorang pejalan yang akan menempuh jarak tidak terbatas? Kawannya kemudian tersenyum. Jawabnya iya. Kita akan dapat memberakannya. Kita pun dapat bertanya apakah seseorang bernama Mahisa Bungalan atau bukan. Sejenak kemudian, maka keduanya telah menentukan arah. Mereka yakin bahwa Mahisa Bungalan tidak akan kembali kepada pokan kenanga, sehingga keduanya pun telah mengambil jalan yang menuju ke arah sebaliknya. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan memang belum terlalu au. Ia berjalan perlahan-lahan menyusuri bulak-bulak panjang. Ia sama sekali tidak mengira bahwa dua orang sedang berpacu menyusulnya. Karena itu, maka ia berjalan saja tanpa prasangka apapun. Bahkan ia masih sempat memandang dengan kagum hijaunya tanaman padi di sawah, hijaunya padukuhan dan hijaunya lereng-lereng gunung. Mahisa Bungalan masih sempat pula berhenti memandangi burung-burung pipit yang berwarna merah darah terbang berputaran. Burung pipit yang berwarna aneh itu sangat digemarinya sejak ia masih kanak-anak tetapi burung pipit yang demikian memang jarang terdapat. Beterapa padukuhan telah dilaluinya tanpa beristirahat-lah sudah terbiasa berjalan melalui jalan yang bagaikan membara di bakar terik matahari. Tetapi juga berjalan di basahnya ambun yang dingin bagaikan membekukan darahnya. Padukuhan demi padukuhan dilaluinya, la berjalan saja menyusuri jalan yang dilaluinya sejak ia meninggalkan pada pokan waktu kendeng. Ia belum ingin memblok melalui jalan-jalan sempit, la masih menyusuri jalan yang satu itu juga dari satu padukuhan ke padukuhan berikutnya. Di sudut-sudut padukuhan Mahisa Bungalan menjumpai beberapa buah kedai yang menjajakan makanan dan minuman. Tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk singgah. Perjalanannya bukannya perjalanan yang akan ditempuh dalam waktu setengah bahkan satu hari. Tetapi untuk waktu yang lama. Berhari-hari. Dalam pada itu, di luar sadarnya, bahwa ia telah mempermudah usaha dua orang saudara seperguruan gagak beranang yang sedang mencarinya, kedua orang berkuda itu pun berpacu menyusuri jalan yang sudah dilalui oleh Mahisa Bungalan. Sehingga pada suatu saat Mahisa Bungalan tentu akan dapat disusulnya. Kepada orang-orang yang dijumpainya di perjalanan atau di kedai-kedai kedua orang itu kadang-kadang memerlukan bertanya, apakah mereka bertemu dengan seorang anak muda yang sedang berjalan menempuh jarak yang sangat jauh. Ada kalanya, seorang petani yang duduk di bawah sebatang pohon menganggukan kepalanya. Katanya aku melihat seorang anak muda yang berjalan kaki, tetapi sudah agak lama. Sebelum aku mulai bekerja, aku melihatnya. Sekarang aku sedang menunggu anakku membawa makan dan minum. Karena itu, anak muda itu lalu sudah berjalan jauh. Tanpa mengucapkan terima kasih, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Kadang-kadang timbul juga keraguan-keraguan bahwa Mahisa Bungalan telah memilih sebuah jalan simpang, karena ia memang tidak mempunyai tujuan. Marilah. Mudah-mudahan kita akan dapat menemukannya. Kita akan bertanya kepada orang-orang yang kita jumpai. Seandainya hari ini kita tidak menemukannya, besok kita akan memutari semua padukuhan di daerah ini. Nampaknya ia memang belum terlalu jauh. Keduanya pun berpacu semakin cepat. Di sebuah kedai keduanya berloncatan turun dan bertanya dengan kasar, apakah orang di kedai itu melihat seorang anak muda yang lewat. Tetapi karena Mahisa Bungalan memang tidak singgah, maka orang-orang di dalam kedai itu pun menggelengkan kepalanya. Apalagi sikap kedua orang itu memang tidak menyenangkan. Orang-orang gila semacam mereka tidak usah dilayani desis seorang bertubuh raksasa dengan kumis sebesar kepalan tangan. Tidak seorang pun yang menanggapi kata-katanya. Orang itu adalah orang yang paling disegani di seluruh padukuhan. Karena itu, tidak seorang pun yang kemudian berani menjawab pertanyaan kedua orang berkuda yang kasar itu. Tetapi agaknya salah seorang dari kedua orang berkuda itu mendengar kata-kata orang bertubuh raksasa yang memang dengan sengaja memancing persoalan. Orang berkumis itu menjadi tidak senang melihat sikap kedua orang itu. Orang gila itu sangat menjengkelkan desis orang berkumis itu. Tetapi kawannya berkata kau telah terjerat untuk melayani tikus-tikus kecil semacam itu. Waktu kita akan terbuang sia-sia. Sementara buruan kita akan hilang. Orang berkumis itu mendengar juga kata-kata orang berkuda itu. Wajahnya menjadi merah dan kumisnya bagaikan tegak berdiri. Dengan lantang ia berkata kedua orang gila itu tidak menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang-orang di dalam kedai itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang segera berusaha menyingkir. Mereka sudah mengenal tabiat orang bertubuh raksasa dan berkumis lebat itu. Tidak seorang pun yang berani mencegah tingkah lakunya. Bahkan makan dan minum tanpa membayar sekalipun. Meskipun hal itu hampir tidak pernah dilakukan, karena ia bukannya seorang yang kekurangan. Marilah ajak salah, seorang dari kedua orang berkuda itu kita akan kehilangan waktu. Tetapi agaknya temannya yang seorang benar-benar merasa tersinggung. Katanya aku hanya memerlukan waktu sekejap untuk memilih kumisnya. Orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja telah meloncat keluar sambil membentak berjongkoklah dan minta ampun kepadaku, agar aku tidak memutar leharmu. Tetapi salah seorang dari kedua orang berkuda itu justru tertawa sambil berkata kau jangan bergurau kisana. Persetan orang berkumis itu menggeram cepat, berjongkoklah dan minta ampun. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Seorang yang rambutnya telah memutih berkata kenapa tidak segera dilakukannya sebelum orang itu dibanting sampai pingsan. Agaknya ia masih bernasib baik, bahwa ia diberi kesempatan untuk minta ampun. Namun dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang berkuda itu justru berkata kau jangan membuat aku tertawa di sini karena tingkah lakumu yang jenaka itu. Berhentilah melawak. Aku akan meneruskan perjalananku. Tugasku masih banyak. Kemarahan orang berkumis itu telah memuncak. Ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat selangkah sambil mengayunkan tinjunya ke wajah orang yang dianggapnya telah menghinanya itu. Tetapi orang berkumis itu terkejut bukan kepalang. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pun terkejut sehingga beberapa orang telah tertarik karenanya. Demikian tinju itu terjulur lurus ke wajah orang berkuda itu, maka orang itu pun telah bergeser. Sambil merendahkan diri ia berputar setengah lingkaran sekaligus menangkap tangan yang terjulur itu. Demikian cepatnya, bahwa tiba-tiba saja orang berkumis itu bagaikan terangkat dan terlempar ke udara. Yang terdengar kemudian adalah orang kesakitan ketika tubuh raksasa itu terbanting di tanah. Punggungnya bagaikan patah dan jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Orang berkuda itu dengan tenang mendekatinya. Artinya, tiba-tiba saja ia menggapai rambut orang berkumis itu sambil berkata berhati-hatilah dengan lidahmu orang dungu. Sebenarnya aku ingin mencabuti kumismu. Sayang, aku mempunyai tugas yang penting hari ini. Sambil menghentakan kepala orang itu, maka orang berkuda itu pun segera pergi meninggalkannya. Namun masih terdengar ia menggeram biasanya aku membunuh orang yang menghinaku. Tetapi orang berkumis itu nampaknya orang yang sangat dungu, sehingga menimbulkan belas kasihanku padanya. Ketika kedua ekor kuda itu kemudian berpacu, maka orang berkumis itu berusaha untuk bangkit. Mula-mula ia bertelekan pada sikunya. Kemudian perlahan-lahan ia duduk di tanah. Ketika pemilik kedai itu datang untuk menolongnya maka orang berkumis itu pun membentak pergi. Kau kira aku tidak dapat berdiri tanpa pertolonganmu? Karena pemilik kedai itu masih saja berdiri termangu-mangu maka orang itu pun membentak pergi. Pergi. Atau kau pun ingin aku banting seperti orang berkuda itu? Eh, maksudmu akulah yang sudah dibantingnya? Eh, tidak. Aku tidak apa-apa. Kenapa ia melarikan diri sebelum aku pilih lehernya? Pemilik kedai itu menjadi ketakutan. Karena itu, maka ia pun segera beringsut pergi, sementara dengan susah payah. Sejenak kemudian, ketika ia sudah berhasil berdiri sambil berpegangan pagar, maka ia pun menengadahkan wajahnya sambil berkata lantang hi, jangan melarikan diri. Marilah, majulah bersama-sama. Tetapi kedua ekor kuda itu telah menjadi sangat jauh sehingga penunggangnya tentu tidak akan mendengar lagi tantangannya. Namun tiba-tiba orang berkumis itu menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu memiliki ilmu yang luar biasa. Jika mereka juga memiliki ilmu sapta pangerungu maka mereka akan mendengar tantangannya itu pula. Jika demikian, mungkin sekali yang seorang, yang agaknya seorang pemarah, akan datang kembali, membantingnya dan barangkali benar-benar akan mencabuti kumisnya sampai habis di hadapan banyak orang. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang berkumis itu melangkah tertatih-tatih meninggalkan kedai itu pulang ke rumahnya. Siapakah kedua orang berkuda itu orang-orang yang kemudian dengan cemas kembali ke kedai itu saling berbisik? Entahlah desis yang lain nampaknya mereka orang-orang kasar. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa kepada orang yang telah menghinanya, bahkan telah sesumbar dan menyuruh mereka berjongkok sambil minta ampun. Yang lain menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau membicarakan lagi orang-orang berkuda yang aneh. Tetapi yang lain lagi berkata ia mencari seseorang. Ia desis yang lain ia mencari seseorang. Yang dicari adalah seorang anak muda seorang yang lain berdesis. Nampaknya orang itu ingin membuat perhitungan dengan orang yang dicarinya itu, menilik sikap dan ketergesa-gesaannya. Kasihan anak muda yang dicarinya itu. Jika ia diketemukan, maka nasibnya tentu akan menjadi jauh lebih buruk lagi. Mungkin ia akan dibantingnya beberapa kali sampai tulang-tulangnya patah. Kemudian dia dicekitnya dan dienjaknya sampai setengah mati. Aku melihat seorang ariak muda lewat berkata seseorang dengan tiba-tiba. Kau melihatnya bertanya pemilik kedai itu. Ya. Tetapi sudah agak lama. Namun demikian, karena ia hanya berjalan kaki, mungkin ia akan segera dapat disusul oleh kedua orang berkuda itu. Alangkah malang nasibnya. Orang-orang itu pun kemudian terdiam. Mereka mulai membayangkan, apa yang akan terjadi, jika kedua orang itu benar-benar berhasil menyusul seorang anak muda yang berjalan dengan kepala tunduk melalui jalan padukuhan mereka. Sementara itu, Mahisa Bungalan masih saja berjalan menyusul ribulak dan padukuhan. Ia sama sekali tidak menyangka, bahwa demikian ia meninggalkan waktu kendeng, maka kesulitan sudah menyusulnya. Ketika Mahisa Bungalan sudah berjalan jauh dan matahari pun terasa bagai membakar tubuhnya, justru setelah melampaui titik puncaknya, maka langkah Mahisa Bungalan pun menjadi semakin lamban. Ia berjalan di atas serumputan di pinggir jalan. Kadang-kadang menyusup di bawah pepohonan yang tumbuh di tepi parit di sepanjang bulak panjang. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berhenti, lah berjalan saja seperti tidak merasa betapa panas menyengat tubuhnya. Ketika matahari telah condong turun ke barat dan sinarnya mulai lunak, Mahisa Bungalan berhenti di bawah sebatang pohon preh di pinggir jalan. Sebatang pohon preh yang besar dan rimbun, yang seolah-olah telah tumbuh di tempat itu ratusan tahun. Sementara di bawah pohon itu nampak sebuah batu yang besar yang nampaknya menjadi tempat sesaji. Terasa tubuh Mahisa Bungalan menjadi segar. Sambil bersandar batang yang besar itu, ia memandang jalan yang panjang, yang terbentang di hadapannya. Tetapi memang sudah dikehendakinya. Ia akan menempuh jalan yang amat panjang, sebelum ia memilih jalan kembali ke Singasari. Sekilas masih terbayang pada pokan kenanga dan waktu kendeng yang ditinggalkannya. Rasa-rasanya ia tidak akan dapat mengusir kenangannya atas gadis daripada pokan kenanga itu. Meskipun ia tidak terlalu lama tinggal bersamanya, tetapi rasa-rasanya ia sudah terbelenggu oleh bukan saja wajahnya yang lembut, tetapi sikap dan tingkah lakunya. Tetapi sayang berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri ada sesuatu yang membayangi hubungan yang nampaknya sangat manis itu. Tetapi aku memang tidak akan dapat meninggalkan orang tuaku dalam masalah yang penting bagi kehidupanku kelak. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia masih tetap berharap, bahwa hubungan itu akan dapat disambungnya kembali. Sikap dan perbuatan Gemakwardi menurut penilaian Mahisa Bungalan, justru akan merugikan diri sendiri, karena menilik pengamatannya, tidak ada perasaan apapun juga. Pada Kenpani, jika benih itu memang ada, maka tentu sudah nampak bersemi karena Gemakwardi berada di padepokan itu jauh sebelum ia mengenalnya. Tetapi nampaknya, memang tidak ada sentuhan pada hati Kenpani. Tetapi Mahisa Bungalan yang sedang merenung itu beringsut ketika ia melihat seorang laki-laki tua mendekati pohon preh yang besar itu. Punggungnya sudah agak bongkok, serta rambutnya telah memutih. Ada beberapa lembar kumis dan janggut yang telah putih hulat tumbuh tidak teratur di sekitar mulutnya. Namun ketika orang itu mendekat, dan tersenyum kepadanya, nampak giginya yang putih masih utuh tanpa cacat. Oh, nampaknya ada seseorang pula di bawah pohon ini berkata orang tua itu. Ya, kek jawab Mahisa Bungalan aku ingin menumpang berteduh. Apakah kakek pemilik saweh di sebelah ini? Oh, bukan, bukan anak muda. Sawahku ada di ujung itu, di sebelah hutan perdu. Aku adalah orang yang datang akhir di padukuhan ini. Dan aku harus membuka sawah di ujung. Meskipun agaknya hutan perdu itu cukup luas, tetapi tenagakulah yang hanya cukup untuk membuka secabik sawah yang sekedar cukup untuk makan jawab orang tua itu. Oh, jadi kakek bukan yang justru cikal bakal di padukuhan ini? Orang tua itu menggeleng. Jawabnya bukan anak muda. Aku adalah seorang perantau di masa muda. Aku kira aku tidak akan menjadi tua dan memerlukan tempat tinggali yang tetap menjelang akhir hayatku. Pada suatu hari kakek menyadari akan hal itu sahut Mahisa Bungalan. Orang tua itu tertawa pendek. Nampaknya ia senang mendengar jawaban Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia pun duduk di sebelah anak muda itu sambil berkata kau akan pergi ke mana anak muda, sehingga agaknya kau sudah menempuh perjalanan yang jauh. Aku adalah seorang perantau seperti kakek ketika masih muda. Jawab Mahisa Bungalan. Orang tua itu tertawa. Katanya kau senang berguraungger. Ketika aku masih muda, aku juga senang sekali bergurau. Sayang, rasa-rasanya aku cepat menjadi tua. Sementara orang-orang setua aku di padukuhanku tidak lagi senang bergurau. Dan kakek selalu berkumpul dengan anak-anak muda saja. Orang tua itu tertawa berkelanjangan. Jawabnya aku ingin dapat berbuat begitu. Tetapi rasa-rasanya malu juga untuk setiap sore berada di gardu-gardu atau di sudut-sudut padukuhan dalam kelompok-kelompok kecil dengan anak-anak muda yang sedang bergurau. Tetapi dengan demikian kakek akan menjadi awet muda. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya tetapi aku sudah terlanjur tua. Hi, apakah aku akan menjadi awet muda? Mahisa Bungalan pun tersenyum juga. Orang itu di masa mudanya tentu seorang yang periang. Anak muda berkata orang tua itu kemudian apakah kau menuju ke tempat tertentu dalam perantauanmu, atau sekedar berjalan mengikuti langkah-langkah kakimu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu memang agak membingungkan. Seolah-olah ia pun kemudian bertanya kepada diri sendiri, apakah ia akan segera kembali kepada orang tuanya karena masalah keempat mi, ataukah ia masih akan merantau mengikuti langkah kakinya saja. Karena Mahisa Bungalan tidak segera menjawab, maka orang tua itu pun bertanya lagi, Hi, apakah kau tidak mendengar pertanyaanku? Aku mendengar jawab Mahisa Bungalan dan aku sedang memikirkannya, apakah aku sudah punya rencana atau sekedar berjalan mengikuti langkah kakekku saja. Orang tua itu tertawa. Katanya kau memang lucu. Aku senang berbicara dengan kau anak muda. Mahisa Bungalan pun tertawa. Katanya aku benar-benar menjadi bingung. Tetapi aku memang harus memikirkannya sekarang. Baiklah. Pikirkanlah. Tetapi dengan demikian aku mengambil kesimpulan bahwa kau pergi kemana saja tanpa tujuan. Bahkan kau tidak peduli sampai kemana saja kakimu melangkah berkata orang tua itu. Mungkin kakek benar jawab Mahisa Bungalan aku pergi kemana saja tanpa mengerti arah dan tanpa memilih tujuan. Bagus. Kau benar-benar seorang perantau. Kau tentu seorang yang keras hati orang tua itu berhenti sejenak, lalu. Tetapi mungkin juga karena kau benar-benar orang kesakat. Kata-kata itu benar-benar menggelikan. Sekali lagi Mahisa Bungalan tertawa. Namun jawabnya aku memang orang keserakat. Kek. Jika demikian, tinggalan di sini bersamaku. Kita bersama-sama mengerjakan sawah. Hasilnya cukup untuk dimakan. Tanah di ujung bulak masih luas. Kita akan dapat membuka hutan perdu itu menjadi tanah pertanian. Di musim hujan kita menanam padi, dan di musim kering kita menanam palawija. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Tawaran itu sangat menarik. Lah dapat tinggal beberapa lamanya di padukuhan itu. Tetapi apakah waktunya cukup panjang untuk menunggu satu dua musim? Sementara ia harus segera kembali ke Singasari. Hi, kau melamun lagi desak orang tua itu. Aku sedang berpikir, kek. Apakah aku lebih senang bekerja di sawah atau berjalan saja menyusuri bulak dan padukuhan? Jika kau ingin berjalan saja, apakah yang akan kau makan di sepanjang perjalananmu? Kadang-kadang aku menemukan orang-orang yang baik hati. Kadang-kadang aku diperkenankan bermalam di banjar dan mendapat makan dan minum dari kibuyut di padukuhan itu. Uh, nampaknya kau pemalas anak muda. Jangan kau biasakan menjadi peminta-minta begitu. Bekerjalah. Kau akan makan hasil keringatmu sendiri. Alangkah nikmatnya. Mahisa bungalan mengerutkan keningnya. Diluar sadarnya ia bertanya apakah begitu? Orang tua itu dengan serta-merta menjawab tentu, tentu begitu. Kek, apakah tidak lebih senang untuk tidak usah bekerja apa-apa tetapi mendapat makan dan minum secukupnya? Karena belas kasihan? Karena belas kasihan atau karena kemurahan hati orang lain? Apakah bedanya? Uh, anak malas. Jika kau benar-benar berpendirian demikian, maka kau adalah orang yang paling dungu di dunia ini. Kau masih muda. Apakah kau tidak pernah memikirkan hari depan? Mahisa bungalan tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Apa saja yang kau lakukan? Cobalah berpikir, apakah pada suatu saat kau tidak ingin kawin, mempunyai istri dan anak? Mahisa bungalan tertawa. Katanya menyenangkan sekali, merantau dengan istri dan anak-anak. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa pula terbahak-bahak. Namun di antara derai tertawanya, orang tua itu berkata anak muda, Aku menjadi tidak tahu. Siapakah yang dungu di antara kita? Kau atau aku? Mahisa bungalan tertawa berkepanjangan. Orang tua itu mempunyai sifat-sifat khusus yang menarik. Meskipun ia belum mengenalnya sebelumnya, tetapi seolah-olah ia sudah lama menjadi kawan yang karib. Namun dalam pada itu, percakapan mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar derap kaki kuda mendekat. Semakin lama semakin dekat. Siapakah mereka kek bertanya Mahisa bungalan. Dari mana aku tahu? Aku berada di sini kemudian daripadamu. Seharusnya akulah yang bertanya, barangkali kau mengetahui siapakah orang-orang berkuda itu. Jawab orang tua itu. Ah, apa urusanku dengan orang-orang berkuda? Biarlah mereka lewat. Bagus. Apakah urusan kita dengan orang-orang berkuda itu? Biarlah mereka lewat. Orang tua itu pun kemudian bersandar pada pohon preh yang besar itu sambil memandangi rimbunnya dedaunan di ujung-ujung ranting. Hampir tidak terdengar ia berdesah. Berapa ratus tahun umur pohon ini? Mahisa bungalan berpaling. Tetapi ia tidak menjawab. Ia pun bersandar pula seperti orang tua itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Namun ternyata keduanya memperhatikan derap kaki kuda yang menjadi semakin lama semakin dekat. Tetapi seperti yang telah mereka katakan, bahwa mereka berdua tidak mempunyai kepentingan apapun dengan orang-orang berkuda itu. Tetapi ternyata bahwa orang-orang berkuda itulah yang agaknya mempunyai kepentingan dengan kedua orang yang duduk di bawah pohon preh itu. Ternyata ketika kedua orang berkuda itu melihat mereka, maka derap kuda itu pun menjadi berangsur perlahan-lahan. Beberapa langkah dari pohon preh itu, maka kedua ekor kuda itu pun berhenti. Kedua penunggangnya memandang kedua orang itu dengan kerut-merut didahinya. Mahisa bungalan dan orang tua itu berpaling sekilas. Tetapi mereka pun kemudian melemparkan pandangan mati mereka kembali ke kejauhan. Kisanak tiba-tiba saja salah seorang penunggang kuda itu bertanya siapakah kalian berdua. Orang tua itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab aku adalah penghuni pedukuhan sebelah. Aku sedang beristirahat. Punggungku hampir patah mengayunkan cangkul di sawah. Orang berkuda itu mengangguk-angguk. Ia memang melihat orang tua itu sebagai seorang petani. Tetapi anak muda yang duduk bersandar pohon preh itu sangat menarik perhatiannya, sehingga orang berkuda itu pun bertanya. Siapa yang seorang? Anakku berkata orang tua itu ia menyusulku ke sawah. Setelah menyelesaikan kerjanya di rumah, ia akan membantuku bekerja di sawah. Kedua orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Matanya yang tajam melihat bahwa anak muda itu bukannya seorang petani yang siap untuk bekerja di sawah. Tetapi nampak bahwa anak muda itu adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan. Karena itu, tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang berkuda itu bertanya siapakah nama anakmu, Ked? Pertanyaan itu mengejutkannya. Ia belum memikirkan nama anak muda yang diakunya sebagai anaknya itu. Kedua orang berkuda itu ternyata menangkap kebingungan orang tua itu. Maka tiba-tiba saja salah seorang dari keduanya berkata lantang kau adalah Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan terkejut. Sejenak ia termangu-mangu. Namun ia tidak dapat mengelak lagi. Orang itu sudah menyebut namanya. Tentu keduanya mempunyai kepentingan. Jika ia tidak mengaku bernama Mahisa Bungalan dan berhasil mengelabdobi kedua orang itu, maka mungkin ada orang lain yang sama sekali bukan Mahisa Bungalan akan mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya, karena orang itu disangka Mahisa Bungalan. Karena itu, maka dengan masih duduk bersandar pohon preh Mahisa Bungalan menjawab dia, Aku Mahisa Bungalan. Apakah kau mempunyai kepentingan dengan Mahisa Bungalan? Kedua orang itu menegang sejenak. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian seperti berjanji, maka keduanya pun segera meloncat turun dari punggung kuda masing-masing dan menambatkannya pada pohon-pohon perdu di pinggir jalan. Melihat sikap kedua orang itu, Mahisa Bungalan pun menjadi tegang. Ia mendapat firasat buruk tentang kedua orang itu. Karena itu, meskipun ia masih tetap duduk, namun ia sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Selangkah mereka maju mendekat. Kemudian katanya Mahisa Bungalan, Kami berdua mempunyai kepentingan denganmu. Berdirilah dan kemarilah. Katakanlah. Apakah kau kira aku tidak dapat mendengar kata-katamu dan tempat ini? Jawab Mahisa Bungalah yang menjadi semakin curiga. Dalam pada itu, orang tua yang berada di dekat Mahisa Bungalan itu pun berkata aku tidak mengerti. Apakah yang sedang kalian lakukan? Nampaknya kalian sedang Membicarakan persoalan yang kurang menyenangkan. Tetapi nampaknya kalian baru saja saling mengenal. Jangan ikut campur kakek tua. Kau sudah melakukan kesalahan. Kau mengaku anak muda itu anakmu. Karena itu, makakah sudah pantas dianggap ikut bersalah. Dan kau pun sudah dapat dibebani dengan hukuman yang setimpal. Tetapi karena kau orang tua, menyingkir sajalah. Biar kami menyelesaikan persoalan kami dengan anak muda yang tidak tahu diri itu. Orang itu itu menjadi gemetar. Tetapi ia masih berkata. Terserahlah kepada kalian. Tetapi setiap persoalan tentu dapat dipecahkan dengan baik, tanpa ketegangan dan tidak dengan sikap yang garang seperti orang hendak berkelahi. Di luar dugaan, salah seorang dari kedua orang berkuda itu menjawab kami memang akan berkelahi. Orang tua itu tiba-tiba saja berdiri jangan di sini. Pergilah. Orang-orang pedukuhan itu akan menjadi ketakutan. Mereka akan menderita untuk berhari-hari karena ada orang berkelahi di sini. Tutup mulutmu kakek tua. Aku tidak peduli. Dan aku tidak melihat orang lain kecuali kau berdua. Mereka sedang beristirahat. Waktu begini memang waktunya beristirahat. Tetapi sebentar lagi, beberapa orang akan turun lagi ke sawah. Aku tidak peduli. Jika kau masih juga berbicara saja mencampuri persoalan kami, maka aku akan menyobek mulutmu sampai ke telinga. Orang itu menjadi ketakutan. Karena itu, ia sama sekali tidak menjawab. Bahkan tubuhnya yang gemetar menjadi semakin gemetar. Mahisa Bungalam pun kemudian berdiri pula. Selangkah ia maju sambil bertanya kisana. Aku belum mengenal kalian. Tetapi agaknya kalian mempunyai persoalan yang amat penting. Apakah yang sebenarnya kalian kehendaki? Baiklah Mahisa Bungalam berkata orang berkuda itu. Karena kau berterus terang tentang dirimu, biarlah aku pun langsung menyebut persoalannya. Kami berdua adalah saudara seperguruan gagak beranang. Oh Mahisa Bungalan mengangguk-angguk aku sudah tahu. Kau akan menuntut balas atas kematian saudaramu. Ya, itu sudah menjadi kewajibanku. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua orang itu dengan tajamnya. Pada wajah mereka memang nampak api dendam yang menyala. Kisanak berkata Mahisa Bungalan kemudian apakah kau tidak bertanya kepadaku, kenapa gagak beranang terbunuh pada saat itu. Dengan demikian, maka kau akan dapat membuat pertimbangan. Apakah sudah sepantasnya kematian gagak beranang harus dibela mempertaruhkan nyawa. Jangan kau gurui anak muda. Aku sudah tahu segalanya. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Karena itu menyerah sajalah. Aku tidak hanya kehilangan gagak beranang. Tetapi juga saudara-saudara seperguruanku yang lain, yang mati juga pada saat itu. Kau adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian mereka. Oh tiba-tiba saja orang tua itu berkata dengan suara gemetar jadi kau seorang pembunuh anak muda. Aku memang telah membunuh, kek. Tetapi aku mempunyai alasan yang cukup kuat, kenapa aku harus membunuh. Karena itu, maka sudah sepantasnya, bahwa kematian orang-orang itu diusut dan dipertimbangkan. Apakah mereka masih perlu dibela? Cukup sahut salah seorang dari kedua saudara seperguruan gagak beranang. Lalu kita tidak usah mempersoalkan apa-apa lagi. Kami datang untuk membunuhmu. Menyerahlah, supaya jalan kematianmu cukup lapang untuk kau lalui. Jika kau melawan, maka kau akan mengalami siksa di saat yang paling akhir dari hidupmu. Cobalah mengerti berkata Mahisa Bungalan mungkin kau mendapat keterangan yang salah tentang saudara seperguruanmu. Tidak. Ia sudah bertindak benar. Ia mengorbankan segala galanya untuk mendapatkan seorang perempuan cantik daripada pokan kenanga. Itu adalah sifat seorang laki-laki jantan. Perempuan harganya sama dengan hidupnya. Dan aku pun mengerti, bahwa perempuan daripada pokan kenanga itu agaknya memang sangat cantik. Karena itu, sudahlah. Menyerahlah. Tundukkan kepalamu di pinggir jalan, di atas parit itu. Aku akan memenggal leharmu dan biarlah darahmu membasai rumputan, dan kepalamu menjadi hantu gelundung peringis di bawah pohon preh yang memang sudah nampak mengerikan ini. Tubuhmu akan menjadi makanan burung gagak dan anjing-anjing liar dari hutan perdu itu. Oh, mengerikan sekali teriak orang tua yang gemertar. Ya, memang mengerikan. Tetapi itu masih lebih baik daripada aku menyerapnya di belakang kaki kudaku sehingga kulitnya terkelupas. Kemudian menyiramnya dengan air asam dan garam. Oh, sungguh-sungguh mengerikan. Apakah seseorang akan dapat berbuat demikian terhadap sesama? Kenapa tidak? Ia sudah membunuh saudara-saudara seperguruanku. Ia harus mendapat hukuman yang setimpal. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin orang tua itu hampir berteriak. Tutup mulutmu kakek tua, supaya kau tidak ikut aku bantai bersamanya. Orang tua itu menutup mulutnya. Namun nafasnya masih saja memburu lewat lubang hidungnya. Sementara itu, Mahisa Bungalan merasa, bahwa kedua orang itu tidak akan dapat diajaknya berbicara lagi. Karena itu, maka tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan, kecuali mempertahankan diri. Karena itu, maka katanya kepada kakek tua itu kek, silahkan menyingkir. Agaknya aku benar-benar harus berkelahi. Jangan berkelahingger. Pergi sajalah. Kaulah yang menyingkir. Kakek gila teriak salah seorang dari kedua orang itu. Ia tidak akan dapat menyingkir. Jika anak itu lari, kami akan mengejarnya dan menangkapnya. Kemudian mengikatnya di belakang kaki kuda. Satu dari kuda kami ke utara, yang lain ke selatan, sehingga tubuhnya akan terbelah, karena kami akan mengikat satu kakinya pada setiap ekor kuda. Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudahlah kek berkata Mahisa Bungalan. Pergilah. Aku akan menghadapi segala kemungkinan. Aku memang sudah membunuh saudara-saudara seperguruannya karena tingkah laku mereka yang kasar dan liar. Orang tua itu menjadi semakin gemetar, sementara Mahisa Bungalan melangkah maju setapak. Marilah. Aku tidak akan lari. Jika itu yang kau kehendaki, maka aku pun akan melakukannya berkata Mahisa Bungalan. Kedua orang itu pun segera bersiap. Mereka menyadari bahwa Mahisa Bungalan adalah seorang yang perkasa. Gagak beranang tidak dapat mengimbangi kemampuannya. Namun kedua orang itu merasa yakin, bahwa mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dari gagak beranang. Yang sementara itu mereka dapat bertempur berpasangan. Dengan demikian, maka mereka pun yakin akan dapat mengalahkan Mahisa Bungalan betapapun tinggi kemampuannya. Orang tua itu pun kemudian bagaikan melekat batang preh yang besar itu dengan ketakutan. Tetapi ia tidak lari. Ia tetap berada di tempat itu. Bahkan nampaknya ia sengaja atau tidak sengaja akan menyaksikan pertempuran yang akan segera terjadi antara Mahisa Bungalan dan kedua saudara seperguruan gagak beranang yang telah kehilangan saudara-saudara seperguruannya itu. Pertempuran yang dasyat dan mempertaruhkan hidupnya untuk melepaskan dendam yang membakar jantung. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan kedua lawannya pun telah bersiap. Selangkah mereka bergeser. Namun wajah mereka telah menjadi tegang oleh degup jantung yang memburu. Kedua orang saudara seperguruan gagak beranang itu pun kemudian berpencar. Mereka mencari arahnya masing-masing, sementara Mahisa Bungalan berdiri dengan tegangnya. Kakinya yang terbuka agak merendah pada lututnya, sementara tangannya telah bersilang di dadanya. Sejenak kemudian, tiba-tiba saja bagaikan kilat, justru Mahisa Bungalanlah yang meloncat menyerang. Kakinya menyambar seperti sayap seekor burung raksasa yang menukik dengan dasyatnya. Namun lawannya yang memang sudah siap itu berhasil menghindarinya. Ia tidak langsung menyerang karena Mahisa Bungalan meluncur dan kemudian meloncat dengan langkah yang panjang. Luar biasa desis kedua orang lawannya di dalam hati. Meskipun serangan Mahisa Bungalan tidak menyentuh tubuh lawannya, tetapi angin yang berdesir seolah-olah mampu menggoyahkan kedudukan mereka. Sejenak kemudian, kedua lawan Mahisa Bungalan itulah yang bersiap untuk menyerang. Hampir berbareng mereka meloncat mendekat. Ternyata keduanya benar-benar dapat menempatkan diri, bertempur berpasangan. Ketika yang seorang menyerang Mahisa Bungalan, dan Mahisa Bungalan sempat mengelakannya, hampir saja ia terjebak pada serangan lawannya yang seorang lagi. Untunglah bahwa ia memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa, sehingga meskipun ia harus menjatuhkan diri, namun ia dapat membebaskan diri dari seragapan jari-jari lawannya yang hampir saja mencengkeram pundaknya. Melihat serangan itu, Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Lawannya yang mengaku saudara seperguruan gagak beranang yang seorang itu mempunyai kera, tersendiri. Seandainya ia benar saudara seperguruan gagak beranang, namun tentu ia telah mengembangkan ilmunya sesuai dengan pengalamannya sendiri dengan berdebar-debar. Mahisa Bungalan melihat jari-jari lawannya yang terbuka, siap untuk mencengkeramnya. Jari-jari itu tentu berbahaya sekali geram Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa jika jari-jari itu sempat menyentuh tubuhnya, maka segumpal dagingnya tentu akan terlepas dari tulang-tulangnya. Tetapi Mahisa Bungalan pun mampu bergerak cepat sekali. Ia segera meloncat berdiri. Bahkan dengan tiba-tiba saja ia menyerang lawannya yang sedang berputar, menyesuaikan diri dengan kedudukan kawannya. Serangan itu demikian tiba-tiba, namun lawannya masih juga sempat mengelak. Justru pada saat itu, lawannya yang dengan jari-jari terkembang telah menerkamnya pula. Namun Mahisa Bungalan yang sudah mengenal keras serangan yang menggetarkan itu, berhasil bergeser ke samping. Bahkan dengan kerasnya, tangannya terayun mengarah tengkuk lawannya. Tetapi lawannya pun cukup tangkas, sehingga serangan itu pun dapat dielakannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu semakin lama telah menjadi semakin seru. Kedua orang lawan Mahisa Bungalan itu bertempur dengan garangnya. Yang seorang dengan jari-jari terkembang, seolah-olah jari-jari seekor harimau yang sangat gelarang dengan kuku-kukunya yang tajam, yang siap menyobek kulit lawannya. Sementara yang seorang berloncaran dengan cepat dan tangkas. Tangannya bergerak dengan cepat dan serangannya datang dengan tiba-tiba, kemudian meloncat menjauhinya dengan cepat pula. Seolah-olah Mahisa Bungalan harus bertempur dengan bayangan yang tidak terasa oleh tangannya. Karena itulah, maka Mahisa Bungalan harus mengerahkan kemampuannya. Ia sadar, bahwa dua orang saudara tua seperguruan gagak beranang, tentu orang-orang yang memiliki kelebihan. Bahkan keduanya tentu memiliki kelebihan dari gagak beranang sendiri. Sehingga dengan demikian, maka ia harus berhati-hati. Ia harus memelihara keseimbangan perasaan dan nalarnya. Ia harus bertempur bukan saja dengan kemampuan tenaganya, tetapi juga dengan perhitungan nalarnya sehingga setiap geraknya bukannya sekedar menghambur-hamburkan tenaga tanpa arti. Apalagi Mahisa Bungalan sadar, bahwa melawan kedua orang itu ia harus mampu mempertahankan ketahanan nafas dan tenaganya untuk waktu yang mungkin cukup lama. Demikianlah, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Orang tua yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri saja berpengangan batang pohon preh yang besar itu. Tetapi selain orang tua itu, tidak seorang pun yang melihat pertempuran itu. Adalah kebetulan sekali, bahwa tidak ada seorang pun yang pergi ke sawah pada saat yang demikian. Apalagi bukan saatnya menunggui padi dan mengairi tanaman sehingga kebanyakan dari para petani lebih senang beristirahat di rumah sambil menganyam dinding bambu atau barang-barang lain keperluan mereka sehari-hari. Sementara itu, perkelahian yang terjadi di bawah pohon preh itu pun benar-benar merupakan pertempuran yang sangat dasyat. Kedua lawan Mahisa Bungalan adalah orang-orang yang menguasai ilmu yang keras, bahkan kasar. Yang seorang benar-benar bagaikan seekor harimau yang sedang marah. Bukan saja jari-jarinya mengembang dan serangan-serangannya yang bagaikan binatang buas menerkam lawannya, namun kadang-kadang terdengar pula seolah-olah ia mengaum dengan dasyatnya. Gila-geram Mahisa Bungalan apakah orang ini telah mempergunakan kekuatan dan gaya seekor harimau? Apakah benar ada harimau jadi-jadian atau ilmu olah? Kanuragan yang bersumber pada kekuatan seekor harimau. Tetapi sebagai seorang yang memiliki kemampuan kanuragan, Mahisa Bungalan pun menyadari, bahwa dengan mempelajari gerak dan kebiasaan binatang, maka seseorang dapat memperkaya tata gerak pada ilmunya, dan akan dapat berbahaya bagi lawannya. Pertempuran itu pun semakin lama meningkat semakin sengit. Kedua orang yang mengaku saudara seperguruan gagak beranang itu bertempur semakin keras dan kasar. Yang seorang bagaikan seekor harimau yang garang, sedangkan yang lain bagaikan burung elang yang menyambal di langit. Bukan saja kukunya yang tajam, tetapi tiba-tiba saja serangannya bagaikan paruh yang mematuk dengan dasyatnya. Mahisa Bungalan harus menyesuaikan dirinya. Ia menghadapi dua orang lawan dengan kemampuannya masing-masing, namun yang nampaknya mereka mampu bekerja bersama sebaik-baiknya. Mahisa Bungalan sendiri memiliki kemampuan yang menggetarkan hati kedua lawannya. Betapa dasyatnya mereka menyerang dengan kero masing-masing, namun mereka sama sekali tidak berhasil melukai lawannya. Kuku-kuku yang garang pada jari-jari yang berkembang dari lawannya yang kadang-kadang mengaum seperti seekor harimau, serta patukan paruh yang tajam runcing yang menyambar-nyambar seperti seekor burung elang, masih belum mampu memecahkan beteng pertahanan Mahisa Bungalan. Untuk mengimbangi kekerasan lawannya, Mahisa Bungalan justru bergerak secepat burung sikatan di rerumputan. Cepat, cekatan dan kadang-kadang tidak dapat. Diduga oleh kedua lawannya yang garang. Loncatan-loncatan kecil dan sentuhan-sentuhan yang tidak begitu keras, telah mulai terasa di tubuh lawannya meskipun sentuhan-sentuhan itu tidak mempunyai akibat apapun juga, tetapi kedua lawannya menjadi semakin cemas. Dengan demikian berarti, bahwa Mahisa Bungalan lah yang lebih dahulu mampu menembus pertahanan kedua orang saudara seperguruan itu. Mahisa Bungalan yang telah berhasil menyentuh tubuh lawannya, telah membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Jika semula sekedar menjajagi kecepatan geraknya, maka kemudian ia mulai mempertimbangkan, bagaimana mungkin ia dapat memperlemah kedudukan lawannya. Itulah sebabnya, maka Mahisa Bungalan pun kemudian mulai memperhatikan unsur kekuatan jari-jarinya. Ia tidak hanya akan menyentuh lawannya. Tetapi ia mulai mempergunakan kekuatan ujung jari-jarinya pada bagian-bagian yang lemah pada lawannya. Namun ia pun tidak akan segan mempergunakan sisi telapak tangannya dalam kesempatan yang terbuka. Tetapi agaknya, Mahisa Bungalan mendapat kesempatan yang sangat kecil. Sebagian besar dari kemampuannya dipergunakannya untuk menghindari serangan lawannya. Namun sekaligus dengan serangan-serangannya yang mengejutkan. Ketika seorang lawannya menerkamnya dengan dasyatnya sambil mengaum seperti seekor harimau, maka Mahisa Bungalan sempat mengelak. Ia pun meloncat ketika serangan dari lawannya yang kedua menyambarnya. Namun sekaligus Mahisa Bungalan mampu menyusup di antara keduanya dalam loncatan panjang, sementara jari-jarinya berhasil masuk mematuk rusuk lawannya yang garang seperti seekor harimau. Mahisa Bungalan tidak lagi mencoba menyentuhnya saja. Tetapi ia benar-benar telah mempergunakan kekuatannya yang tersalur pada ketiga jari-jarinya. Sehingga karena itu, maka terdengar lawannya mengaduh pendek. Ia merasa tulang iganya bagaikan retak. Karena itulah, maka ia pun segera meloncat surut, sebelum Mahisa Bungalan memasukkan serangannya yang kedua. Namun pada saat Mahisa Bungalan siap untuk memburu, lawannya yang lain telah menyerangnya pula. Dengan sepenuh kekuatannya, ia meluncur dengan kaki terjulur ke samping, sehingga Mahisa Bungalan harus bergeser menghindar sebelum ia sempat memburu lawannya yang seorang. Namun anak muda itu terkejut, ketika tiba-tiba saja tangan lawannya itu berkembang menyambarnya. Meskipun Mahisa Bungalan sudah beringsut dan mampu menghindar dari serangan kaki lawannya, namun tangannya yang tiba-tiba mengembang itu telah mengejutkannya. Dengan cepat ia mencoba mengelak. Tetapi tangan itu masih juga sempat menyambar pundaknya, sehingga Mahisa Bungalan terputar setengah lingkaran. Pada saat itu, lawannya yang lain telah sempat memperbaiki keadaannya. Dengan garangnya ia meloncat menerkam. Kedua tangannya terjulur lurus ke depan. Mahisa Bungalan yang terputar itu pun menyeringai menahan sakit di pundaknya. Apalagi ketika ia melihat serangan itu datang, justru saat ia belum dapat memperbaiki keseimbangannya. Karena itu, Mahisa Bungalan justru menjatuhkan dirinya. Dengan demikian kedua tangan dengan jari-jari terkembang itu tidak berhasil menerkam dan mengoyak dagingnya. Namun sementara itu, Mahisa Bungalan telah melenting dengan tumpuan tangan dan punggungnya. Kakinya bagaikan terlontar menghantam dada lawannya yang tidak berhasil mencengkeram dagingnya. Sekali lagi orang itu terdorong surut sambil mengeluh pendek. Tetapi Mahisa Bungalan pun telah terlempar pula jatuh berbaring di tanah. Namun dengan kecepatan bagaikan kilat, ia melenting untuk berdiri, tepat ketika serangan lawannya yang lain menyambarnya. Tetapi Mahisa Bungalan telah menduganya. Karena itu, ia masih sempat meloncat sambil merendahkan diri menghindari serangan lawannya yang mengarah ke dadanya. Dalam pada itu, ternyata lawannya yang segarang harimau itu telah berhasil disakitinya. Ketika ujung jari-jarinya telah dapat membuat tulang iga lawannya itu bagaikan retak, sementara serangan kakinya membuat napasnya menjadi sesak. Namun demikian pundaknya sendiri pun terasa sakit karena sentuhan serangan tangan lawannya yang telah memutarnya sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Di saat berikutnya, Mahisa Bungalan menjadi semakin berhati-hati. Tetapi ia melihat lawannya yang seorang seolah-olah telah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Sakit di dada dan gengguan pernafasannya, agaknya membuatnya lebih berhati-hati pula. Sementara itu, orang tua yang melihat perkelahian itu pun bagaikan membeku di tempatnya. Bahkan nafasnya bagaikan telah terhenti pula di kerongkongan. Mahisa Bungalan yang memiliki kekuatan dan kecepatan bergerak yang mengagumkan itu harus mengakui bahwa melawan dua orang yang masing-masing memiliki kelebihannya pula harus mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya. Jika ia melakukan kesalahan, maka ia tidak akan dapat meninggalkan tempat itu lagi, karena lawannya tentu akan memperlakukannya tanpa ampun lagi. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua lawannya itu telah menarik senjatanya. Keduanya benar-benar sudah dibakar oleh kemarahan yang tidak terkendali. Dengan senjata masing-masing, keduanya benar-benar ingin membantai Mahisa Bungalan di bawah pohon preh yang besar itu. Sejanak Mahisa Bungalan termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia melihat sebilah parang di dekat orang tua yang berdiri ketakutan. Ia tidak ingat lagi, apakah ketika orang tua itu datang, ia memang membawa sebilah parang. Tetapi yang diketahuinya adalah bahwa ada parang di dekat kaki orang tua itu. Dengan serta merta, Mahisa Bungalan telah meloncat memungut parang itu. Meskipun sekedar parang pembelah kayu, bukan senjata yang khusus untuk bertempur, namun agaknya memadai juga daripada ia sama sekali tidak membawa senjata apapun. Perkelahian berikutnya adalah perkelahian yang sangat dasyatnya. Senjata kedua saudara seperguruan gagak beranang itu benar-benar bagaikan bayangan tangan-tangan maut yang sedang berusaha memungut nyawa Mahisa Bungalan dari tubuhnya. Namun Mahisa Bungalan adalah seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia mempelajari berbagai macam ilmu mempergunakan berbagai senjata bahkan apapun yang dapat digenggamnya. Kini tangannya menggenggam parang pembelah kayu. Dan parang itu pun ternyata telah berubah menjadi senjata yang sangat dasyat di tangan anak muda yang perkasa itu. Kedua murid gagak beranang pun menjadi heran melihat kemampuan lawannya yang muda itu. Bahkan di dalam hati mereka berkata pentas bahwa gagak beranang tidak dapat berbuat apa-apa melawan anak muda itu dan terbunuh bersama beberapa orang saudara seperguruan kami yang lain. Namun dalam pada itu, kedua orang itu masih berusaha untuk dapat menyelesaikan tugas mereka sebaik-baiknya. Orang yang garang seperti harimau tetapi sudah tersentuh tangan Mahisa Bungalan itu, rasa-rasanya tidak dapat melepaskan diri dari hempitan sesak nafasnya. Meskipun demikian, dalam hentakan ilmunya, ia masih juga merupakan bahaya yang sebenarnya bagi Mahisa Bungalan. Dengan demikian, maka Mahisa Bungalan harus benar-benar memeras segenap kemampuan yang ada. Keringatnya yang mengalir dari setiap lubang di kulitnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan pakaian pun telah kuyuk pula. Namun demikian, rasa-rasanya sanjata kedua lawannya selalu memburunya, kemana ia berkisar. Bahkan semakin lama menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya, Mahisa Bungalan tidak kuasa lagi untuk menghindarkan diri dari sentuhan ujung senjata lawannya itu. Ketika terasa pedih menyengat kulitnya, Mahisa Bungalan mengeram. Ia sadar bahwa lawannya telah melukainya. Ternyata bahwa luka itu telah membuat Mahisa Bungalan semakin marah. Ia tidak lagi mempunyai pertimbangan lain, kecuali pengakuan diri, bahwa ia adalah murid Mahendra dan sekaligus anak laki-lakinya, yang memiliki paduan Witantra dan Mahisa Agni yang perkasa. Itulah sebabnya, maka yang kemudian mengalir lewat tata geraknya adalah segenap ilmu yang ada pada dirinya dan yang telah luluh menjadi ilmu yang jarang ada tandingannya. Desakan dari dalam itu, seolah-olah telah mempertegas sikap dalam dirinya, bagaikan mengalir seperti banjir bandang. Kekuatannya yang melampaui kekuatan orang kebanyakan itu, bagaikan telah berlipat ganda pula. Sayang, bahwa yang ada di dalam genggaman tangan Mahisa Bungalan adalah sebuah parang pembelah kayu. Itulah sebabnya maka dalam banturan yang bagaikan guntur berlaga di langit, maka parangnya lah yang telah pecah-pecah padat tajamnya. Dan bahkan semakin lama menjadi semakin banyak. Namun demikian, senjata itu masih tetap berbahaya di tangan Mahisa Bungalan. Sekali-sekali ia berhasil menyusup di antara kedua senjata lawannya. Bahkan ia pun kemudian berhasil menyentuh lawannya dengan parangnya pula. Sejenak kemudian, maka goresan di tubuh Mahisa Bungalan pun telah bertambah pula. Satu memujur dan segores lagi melintang. Bahkan kemudian terasa luka-luka itu menjadi sangat pedih oleh keringatnya sendiri. Namun kemarahannya yang membakar jantungnya, telah mendorongnya untuk bertempur semakin garang. Selagi lawannya yang bagaikan seekor harimau itu menerkamnya dengan senjatanya, maka ia pun masih sempat mengelak dan meloncat ke samping. Namun pada saat yang sama, lawannya yang lain telah mengayunkan. Senjatanya menadatar, menyambar kepalanya. Sekali lagi ia harus menghindar. Tetapi Mahisa Bungalan bukannya sekedar membungkukan badannya. Dengan parangnya, ia berhasil menyentuh senjata lawannya pada arah putarannya, sehingga justru mendorong lawannya ke samping. Pada saat yang tidak terduga-duga, maka tangan Mahisa Bungalan pun terjulur lurus dengan parang yang sudah menjadi bergerigi oleh pecah-pecah di bagian tajamnya. Tetapi lawannya masih sempat melenting, sehingga parang itu tidak menyentuhnya. Namun pada saat itulah, lawannya yang lain telah meloncat mematuk dengan garangnya langsung mengarah kening. Mahisa Bungalan terkejut oleh serangan itu. Ia tidak dapat menghindar lagi, karena itu, maka ia pun langsung menangkis serangan ilu, meskipun ia sadar bahwa ia tidak dapat membenturkan parangnya, karena parangnya memang bukan senjata yang khusus dibuat unluk bertempur. Mahisa Bungalan berhasil memukul senjata lawannya sebelum senjata itu menyentuhnya. Senjata itu meleset sejengkal dan tidak menyentuhnya. Tetapi pada saat itu, senjata yang lain lelah menyambarnya mendatar. Yang dilakukan oleh Mahisa Bungalan kemudian adalah menjatuhkan dirinya, sehingga senjata ilu berdesing di atas tubuhnya. Hampir saja mengenai kepalanya. Sekejap kemudian Mahisa Bungalan pun lelah melenting berdiri sambil mempersiapkan senjatanya menghadapi segala kemungkinan. Namun demikian ia berjejak di atas tanah, senjata lawannya yang lain lelah menyambarnya. Mahisa Bungalan masih sempal menggeliat. Tetapi ia tidak dapat membebaskan dirinya sama sekali dari sentuhan senjata lawannya. Karena itu, maka ia pun menyeringai ketika terasa lambungnya disengat oleh perasaan nyeri. Gila gramnya. Dan bersamaan dengan itu, maka Mahisa Bungalan pun bagaikan menjadi wuru. Ia mengerahkan segenap ilmunya pada senjatanya yang kurang memadai. Namun dengan demikian, kecepatannya bergeraklah yang lelah membingungkan lawannya. Meskipun ia harus berhadapan dengan dua orang, tetapi dengan melenting dan berloncatan, keduanya benar-benar menjadi bingung karenanya. Meskipun Mahisa Bungalan telah leluka, telapi serangan-serangannya bagaikan badai yang mengamuk. Sekali-sekali Mahisa Bungalan menyerang, kemudian menjauhkan dirinya, sementara sekejap kemudian ia lelah melenting mengayunkan parangnya. Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang membingungkan. Orang tua yang menyaksikan pertempuran ilu berdiri tegak tanpa berkedip, sementara, Mahisa Bungalan yang terluka itu mengamuk seperti seekor banteng. Yang dilihat oleh orang tua itu kemudian adalah sangat mendebarkan. Ketiga orang yang bertempur itu, seolah-olah lelah mandi keringat dan darah. Ketiganya telah terluka semakin parah, sementara mereka masih saja bertempur dengan sengitnya. Orang yang segarang harimau itulah yang menjadi semakin lemah. Nafasnya masih saja terasa mengganggu, sementara darahnya yang semakin banyak mengulir, membuatnya kehilangan sebagian besar tenaganya. Tetapi Mahisa Bungalan pun lelah mencucurkan darahnya pula sehingga kecepatannya bergerak pun menjadi semakin menurun. Namun akhirnya orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat, akhirnya Mahisa Bungalan berhasil mengatasi segata kesulitannya. Orang tua ilu melihat, orang yang segarang harimau itu adalah orang yang pertama-tama kehilangan kemampuan untuk bertempur lebih lama lagi. Darahnya yang semakin banyak mengalir, membuatnya semakin lamban. Sehingga akhirnya, meskipun dengan menghentakan kekuatannya, Mahisa Bungalan berhasil meloncat dengan ayunan parang yang dilambari segenap sisa kekuatannya itu. Terdengar orang itu berteriak tertahan. Parang Mahisa Bungalan yang menjadi bergerigi ilu lelah menyobek lambungnya. Namun sementara ilu, ternyata bahwa kawannya telah berhasil mempergunakan kesempatan di saat Mahisa Bungalan dengan patukan senjatanya. Mahisa Bungalan tidak sempal mengelak. Senjata lawannya lelah mengenai pundaknya, sehingga di tubuh Mahisa Bungalan itu telah mengangas sebuah luka lagi yang parah. Mahisa Bungalan terdorong surut selangkah, terasa pundaknya menjadi nyeri dan panas. Sementara ia melihat lawannya yang juga sudah menjadi lemah itu, masih berusaha untuk memburunya dan sekali lagi menyerang dengan sergapan maut. Wajah Mahisa Bungalan terasa menjadi panas. Matanya menjadi kabur dan kekuatannya pun bagaikan semakin lenyap. Namun demikian Mahisa Bungalan masih dapat melihat dengan jelas, lawannya itu siap untuk menerkamnya sekali lagi dengan serangan yang menentukan. Dalam pada itu, orang tua yang menyaksikan pertempuran itu menjadi gemetar. Ia melihat salah seorang dari ketiga orang yang terlibat dalam pertempuran itu sudah terbaring di tanah. Darahnya mengalir tanpa dapat ditahankannya lagi. Sekali-sekali ia masih melihat orang itu menggeliat menahan sakit. Sejenak orang tua itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia tidak tahan lagi melihat orang yang terbaring ilu. Perlahan-lahannya melangkah mendekatinya. Dicobanya untuk menahan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Tetapi luka itu sudah terlalu parah. Darahnya seolah-olah tidak lagi dapat dipampatkan, mengalir dari luka-luka yang menganga di beberapa bagian dari tubuhnya. Akhirnya, orang tua itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Orang itu ternyata sudah tidak dapat ditolongnya lagi. Sebuah tarikan nafas terakhir orang itu telah menandai ujung dari hidupnya yang penuh dengan bayangan yang kelam. Mati desis orang tua itu. Sejenak orang tua itu mengangkat wajahnya. Ia masih melihat Mahisa Bungalan dan seorang lawannya bertempur pada saat-saat terakhir. Keduanya sudah menjadi sangat lemah, dan bahkan keduanya seolah-olah sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Namun lawan Mahisa Bungalan masih bernafas untuk menyelesaikan pertempuran itu. Kemarahannya telah membakar nalar dan perhitungannya. Apalagi ia sadar, bahwa kawannya yang seorang itu telah terbunuh pula, sementara dendamnya karena kematian gagak beranang. Dan beberapa orang yang lain masih belum dapat ditebusnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya jantungnya bagaikan membara, dan darahnya seakan-akan telah mendidih di seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha untuk menyerang Mahisa Bungalan yang telah menjadi sangat lemah pula. Ketika senjata mereka beradu, maka keduanya terdorong selangkah surut. Keduanya terhuyung-huyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Tetapi kemarahan yang luar biasa telah mendorong lawan Mahisa Bungalan untuk mengayunkan senjatanya sekali lagi menyambar kepala Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan masih sempat merendahkan diri sementara senjata lawannya terayun dengan derasnya. Tetapi justru lawannya itulah yang kemudian terseret oleh ayunan tangannya sendiri. Mahisa Bungalan melihat lawannya kehilangan keseimbangannya. Dengan serta merta ia pun mengayunkan parangnya. Dengan sisa tenaganya yang ada, ia menyerang tepat mengenai lambung lawannya yang sedang kehilangan kemampuannya untuk menghindar dan menangkis. Terdengar sebuah keluhan tertahan. Mahisa Bungalan masih melihat lawannya itu terdorong, dan kemudian terbanting jatuh. Mahisa Bungalan masih melihat lawannya itu menggeliat. Namun semakin lama menjadi semakin kabur. Di saat ia menghentakkan kekuatannya yang tersisa, ternyata dari luka-lukanya darah pun bagaikan dihentakan mengalir dengan derasnya. Karena itu, maka tubuh Mahisa Bungalan menjadi semakin lemah. Matanya menjadi berkunang-kunang. Semakin lama semakin gelap. Akhirnya, Mahisa Bungalan tidak ingat lagi apa yang telah terjadi. Semuanya menjadi kelem ketika ia pun kemudian terjatuh di tanah. Lingsan. Mahisa Bungalan sadar ketika terasa titik-titik air yang segar di bibirnya. Perlahan-lahan Mahisa Bungalan membuka matanya. Mula-mula ia seakan-akan hanya melihat kabut yang buram. Namun semakin lama semakin jelas. Ternyata yang mula-mula dilihatnya adalah wajah orang tua yang dijumpainya di bawah pohon preh. Tetapi orang tua itu tidak sendiri. Ia pun kemudian melihat beberapa wajah yang lain yang memandanginya dengan tegang. Kakek desis Mahisa Bungalan di manakah aku sekarang? Di rumahku anak muda. Kau berada di rumahku Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas teringat olehnya, dua orang yang berusaha membunuhnya namun yang kemudian berhasil dilumpuhkannya. Minumlah gerdesis orang tua itu sambil menitikan beberapa tetes air segar di bibirnya pula. Terasa ia mencoba untuk bergerak, betapa terasa tubuhnya itu sakit dan nyeri. Jangan bergerak anak muda berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya beberapa wajah yang ada di sekitarnya dengan penuh pertanyaan di dalam hati. Anak muda berkata orang tua itu orang-orang ini adalah tetangga-tetanggaku. Ketika aku melihat akhir dari perkelahian yang mengerikan itu, aku tidak tahan lagi. Aku segera berlari memanggil orang-orang terdekat. Dan, mereka pun segera berdatangan. Dua orang yang menyamun anggar itu sudah tidak dapat ditolong lagi jiwanya. Mereka telah mati. Sementara keadaan anggar sendiri sangat mengkhawatirkan. Mahisa Bungalan berdesis ketika perasaan nyeri menggigit kulitnya. Kedua orang itu sudah dibawa ke banjar dan akan diselenggarakan. Dan, sebagaimana seharusnya berkata orang tua itu sementara kami berusaha untuk mengobatimu anak muda, dengan reramuan yang dapat kami mengerti sesuai dengan kebiasaan kami di padukuhan ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, betapapun terasa tubuhnya bagaikan ditusuk dengan seribu duri. Namun, nampaknya orang-orang yang ada di seputarnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin menyelamatkan dengan obal-obat yang dapat mereka ramu. Ketika orang-orang itu melihat Mahisa Bungalan yang mulai menyadari keadaannya, maka nampak wajah-wajah mereka pun menjadi terang. Seorang yang berwajah sayu, mengangguk-angguk sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan katapun, ia kemudian beringsut dan keluar dari ruangan itu. Beberapa orang yang lain pun mengikut tinyu pula, sehingga akhirnya ruangan itu terasa menjadi semakin lapang. Udara seakan-akan menjadi bertambah segar, sehingga pernafasan Mahisa Bungalan seolah-oleh menjadi semakin lancar. Beristirahatlah berkata orang tua itu jangan memikirkan apa-apa lagi. Semuanya sudah teratasi dan tetangga-tetangga kami yang baik sudah mengurus segalanya. Di sudut pembaringanmu itu adalah bungkusan kecil yang kau bawa. Kami sama sekali tidak melihat dan apalagi membukanya. Mungkin sebilah keris, atau barang-kali barang-barang lainnya. Terima kasih kek dasis Mahisa Bungalan. Orang itu mengangguk-angguk. Kemudian dengan dua orang yang masih tinggal di dalam bilik itu, ia pun melangkah pergi sambil berdesis tidurlah. Kami berada di luar pintu. Jika perlu kau dapat memanggil kami. Dan kami pun akan selalu menengokmu setiap kali. Terima kasih sekali lagi Mahisa Bungalan berdesis. Sepeninggal orang-orang yang menungguinya, maka Mahisa Bungalan pun mencoba memperbaiki keadaannya. Ia mengatur pernafasannya sebaik-baiknya agar perasaan sakitnya menjadi berkurang dan daya tahannya akan meningkat sampai kemampuan yang tertinggi yang mungkin dapat dicapai dalam keadaannya yang demikian. Ternyata semakin lama tubuh Mahisa Bungalan terasa semakin baik obat-obatan yang diramu oleh kakek itu menurut pengertiannya dan orang-orang di sekitarnya, dapat membantunya serba sedikit. Meskipun obat-obat yang disuapkan pada luka-lukanya terasa pedih, dan obat yang diteteskan di bibirnya terasa pahit, namun obat-obat itu sangat berguna bagi Mahisa Bungalan. Darahnya tidak lagi mengalir sementara pernafasannya menjadi semakin teratur pula. Ketika angin terasa mengusap tubuhnya lewat sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat, maka terasa badan Mahisa Bungalan menjadi bertambah segar. Oleh letih yang mencengkam lahir dan batinnya, maka perlahan-lahan mat Mahisa Bungalan mulai terpejam, sesaat ia tertidur dan melupakan perasaan sakit di seluruh tubuhnya. Orang tua yang berada di luar pintu itu masih saja nampak gelisah. Tetangga-tetangganya sudah meninggalkannya pulang ke rumah masing-masing. Sementara yang lain, anak-anak muda padukuhan itu sedang sibuk mengurusi mayat yang mereka dapatkan di bawah pohon preh, yang menurut kakek tua itu, dua orang yang akan menyamun anak muda yang pingsan itu. Dengan hati-hati orang tua itu melangkah masuk ke dalam bilik. Ia berusaha agar langkahnya tidak membangunkan Mahisa Bungalan sejenak ia berdiri termangu-mangu ketika tangannya terjulur untuk menyentuh keningnya, orang tua itu mengurungkannya. Ia ingin mengetahui apakah Mahisa Bungalan menjadi panas. Tetapi ia tidak ingin membangunkan anak muda yang sempat tertidur di dalam keadaannya yang sulit itu. Namun ternyata bahwa Mahisa Bungalan hanya dapat tidur sejenak. Ia pun kemudian dengan gelisah membuka matanya. Menyeringai menahan nyeri yang mulai terasa lagi menggigit dagingnya. Tidurlah dengan tenang dasis orang tua itu kau tidak akan terganggu di sini. Kedua orang itu telah kau binasakan. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Sementara di sekitar tempat ini banyak anak-anak muda yang berjaga-jaga. Meskipun mereka tidak memiliki ilmu yang cukup, tetapi jumlah mereka cukup banyak, sehingga tidak akan ada orang yang akan mengganggumu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebaliknya duri yang dikatakan oleh orang tua itu. Jika benar anak-anak muda padukuhan itu ingin melindunginya, sementara masih ada saudara seperguruan gagak beranang yang lain yang mendendamnya, maka tentu akan jatuh korban yang sangat banyak di antara anak-anak muda padukuhan itu. Tetapi Mahisa Bungalan tidak mengatakannya. Mulutnya masih terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak. Bahkan ia pun kemudian hanya berdiam diri sambil kadang-kadang menahan pedih pada luka-lukanya. Mahisa Bungalan hanya berdesis saja. Tetapi di dalam hati ia mengeluh bagaimana mungkin aku dapat melupakan perasaan sakit ini. Namun demikian. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Sejenak kemudian orang tua itu pun duduk di atas sebuah dingklik kayu di sebelah pembaringannya. Orang tua itu pun kemudian tidak mengajaknya berbicara lagi. Dibiarkannya Mahisa Bungalan berbaring diam, sementara orang tua itu sendiri agaknya sedang sibuk dengan angan-angannya. Orang tua itu bangkit ketika ia mendengar langkah mendekati pintu. Kemudian seorang anak laki-laki membawa sebuah mangkuk memasuki bilik itu sambil berkata kakek, makanan sudah masak. Bagus, bagus sahut orang itu perlahan-lahan letakkan di atas geledek itu. Bukankah masih terlalu panas untuk dimakan? Anak itu tidak menjawab. Diletakannya mangkuk berisi bubur cair itu di atas geledek di dalam bilik itu. Kau sebaiknya makan nger berkata orang tua itu. Tetapi, biarlah bubur itu agak dingin. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Terdengar suaranya parau kakek terlalu baik. Ah, apakah yang sudah aku lakukan? Bukankah wajar sekali? Aku tidak berbuat satu kebaikan pun, kecuali. Memang sudah sewajarnya demikian jawab orang tua itu. Mahisa Bungalan tidak menjawab lagi tetapi di dalam hatinya ia merasa berhutang budi kepada orang tua itu. Ternyata kemudian setelah makanan itu menjadi agak dingin, dengan telatan orang tua itu menyuapnya ke dalam mulut Mahisa Bungalan dengan demikian, maka tubuh Mahisa Bungalan itu pun merasa semakin segar pula. Tetapi ketika titik-titik keringat mengembun di tubuhnya, luka-lukanya terasa menjadi bertambah nyeri dan pedih. Namun demikian, kekuatan Mahisa Bungalan yang seolah-olah telah terhisap habis itu, perlahan-lahan mulai tumbuh. Darahnya yang serasa berhenti mengalir, mulai bergerak lagi lewat turat-turat di dalam dagingnya. Makanlah sebanyak-banyak dapat kau makan berkata orang tua itu. Tetapi Mahisa Bungalan belum dapat menelan terlalu banyak. Tetapi yang sedikit ilu benar-benar lelah memberikan kekuatan dan meningkatkan daya tahannya yang rasa-rasanya hampir lenyap sama sekali. Ketika Mahisa Bungalan kemudian menggeleng, maka orang tua itu berkata baiklah. Sekarang cobalah untuk tidur lagi. Mahisa Bungalan pun berdesis terima kasih kakek. Aku akan mencoba untuk dapat tidur lagi barang sekejap. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan Mahisa Bungalan seorang diri sambil menyingkirkan sisa makanan. Tetapi agaknya orang tua itu pun telah meramut pula obat yang kemudian dipipisnya sendiri bagi Mahisa Bungalan. Demikianlah, Mahisa Bungalan berada di bawah perawatan kakek tua itu untuk beberapa hari. Bermacam. Macam obat telah diberikan sehingga lambat laun, keadaan Mahisa Bungalan pun menjadi berangsur baik. Ketika Mahisa Bungalan telah dapat bangkit dan berjalan keluar biliknya, maka ia pun mulai mengenal rumah kakek tua itu. Ternyata di dalam rumah itu tinggal dua orang saja. Kakek tua itu dan seorang anak laki-laki yang disebutnya sebagai cucunya. Anakku laki-laki tinggal di tempai yang jauh. Dalam perantauannya ia menemukan bakal islerinya, sehingga akhirnya mereka kawin. Dan anak ini adalah anak mereka yang pertama. Aku membawanya untuk mengawani aku tinggal di sini berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Bahkan hatinya merasa tersentuh oleh cerita kakek tua itu tentang anaknya. Seolah-olah ia telah menyindirnya, bahwa di perantauan seorang laki-laki muda telah bertemu dengan bakal istrinya. Beberapa hari kemudian, maka keadaan Mahisa Bungalan pun berangsur baik. Ia bukan saja sudah dapat keluar dari biliknya, tetapi ia sudah dapat berjalan-jalan di halaman dan bahkan turun ke jalan kecil di muka rumah kakek tua itu. Dari hari ke hari, maka akhirnya Mahisa Bungalan pun rasa-rasanya telah menjadi keluarga sendiri dari padukuhan itu. Tetangga-tetangga kakek tua yang menolongnya itu pun semakin lama menjadi semakin akrab pula. Di sore hari, kadang-kadang Mahisa Bungalan ikut bersama beberapa orang padukuhan itu, duduk-duduk di pojok padukuhannya. Mereka berbincang tentang berbagai macam keadaan padukuhan mereka. Dari masalah musim sampai ke masalah gadis-gadis yang tidak lagi mau mempelajari kidung. Mereka lebih senang tidur dan Bermalas-malasan atau justru berkejar-kejaran diterangnya bulan. Gadis-gadis sekarang tidak menghiraukan dirinya yang sudah menjadi dewasa. Mereka masih saja seperti kanak-anak yang berkejar-kejaran sambil berteriak-teriak. Tetapi mereka malas untuk duduk dan mencoba melakukan kidung berkata seorang ayah dari dua orang gadis yang meningkat dewasa. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian pembicaraan itu pun telah bergeser pula ke masalah-masalah yang lain. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya kepada Mahisa Bungalan Angger, bagaimana mungkin Angger dapat bertemu dengan dua orang penyamun di bawah pohon preh itu. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Daerah ini adalah daerah yang sangat taman dan tenang. Namun tiba-tiba saja telah terjadi sesuatu yang menggoncangkan kami. Apalagi kedua penyamun itu datang dan mencegatmu di siang hari. Mahisa Bungalan termangu-mangu. Sekilas dipandanginya orang tua yang telah menolongnya. Ia tidak tahu pasti apa saja yang telah dikatakan oleh orang tua itu kepada tetangga-tetangganya. Tetapi karena orang tua itu tetap diam, akhirnya Mahisa Bungalan pun menjawab Aku tidak tahu bagaimanakah keadaan di daerah ini sebelumnya, tetapi inilah yang aku alami. Tiba-tiba saja aku sudah berhadapan dengan dua orang yang tidak aku kenal sebelumnya dan memaksa aku untuk mempertahankan diriku. Untunglah bahwa kau adalah seorang yang memiliki tenaga yang luar biasa, sehingga kau dapat mengalahkan kedua penyamun itu berkata yang lain. Mahisa Bungalan tidak menjawab lagi. Semakin banyak ia memberikan keterangan, akan dapat memancingnya ke dalam pembicaraan yang menyulitkannya. Ternyata orang tua yang menolong Mahisa Bungalan itu sama sekali tidak menyambung pembicaraan tentang kedua penyamun itu. Sehingga dengan demikian, maka pembicaraan itu pun tidak berkepanjangan. Tetapi hal itu agaknya telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi orang tua itu di rumahnya. Ketika orang tua itu kemudian pulang bersama dengan Mahisa Bungalan, dan mendapatkan cucu laki-lakinya telah tertidur nyenyak, maka orang tua itu pun kemudian mengajak Mahisa Bungayan duduk di serambi depan rumahnya. Ada yang ingin aku bicarakan dengan mungger berkata kakek tua itu. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Tetapi ia pun pergi juga ke serambi depan mengikuti orang tua itu. Sejenak mereka duduk sambil berdiam diri, seakan-akan dedaunan menyusuri dahan-dahan yang terguncang perlahan-lahan. Orang tua yang duduk di amben bambu di serambi itu nampak menjadi bersungguh-sungguh. Di bawah obor lampu minyak di sudut rumahnya, Mahisa Bungalan melihat bahwa orang tua itu benar-benar ingin membawa suatu masalah baginya. Tetapi Mahisa Bungalan tidak ingin bertanya lebih dahulu. Ia menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh orang tua itu kepadanya. Namun untuk beberapa saat, orang tua itu masih berdiam diri. Tatapan matanya merayap kekejauhan, menyusup di antara gelapnya malam. Sekali-sekali nampak. Wajahnya menegang. Namun kemudian terdengar ia berdesah perlahan-lahan. Padukuhan ini adalah padukuhan yang sepinggerdesis orang tua itu perlahan-lahan. Mahisa Bungalan berpaling. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Kemudian jawabnya tetapi padukuhan ini benar-benar sebuah padukuhan yang tenang kek. Penghuninya hidup rukun dan ramah. Mereka merasa satu keluarga besar yang diikat oleh lingkungan dan keadaan. Orang tua itu mengangguk-angguk. Jawabnya iya. Padukuhan ini seolah-olah sebuah rumah yang besar dari satu keluarga yang hidup rukun. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun demikian ia melihat sesuatu yang asing pada tatapan mata orang T.U. itu. Beberapa saat Mahisa Bungalan menunggu. Dan orang tua itu pun berkata perlahan-lahan kedatanganmu kepadukuhan ini, semula memberikan harapan kepada kungger. Tetapi ternyata aku harus malu kepada diriku sendiri. Apakah yang kau maksud kek bertanya Mahisa Bungalan? Apa boleh buat? Aku memang harus mengatakannya kepadamu. Siapapun kah sebenarnya, tetapi penilaian ku atasmu dalam waktu yang pendek ini telah menumbuhkan kepercayaanku, bahwa kau termasuk orang yang berusaha untuk memberikan pengabdian kepada sesama. Kau tentu bukan orang yang sejalan dengan kedua orang yang terbunuh itu, meskipun aku juga belum mengenal mereka berkata orang tua itu pula. Mahisa Bungalan hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia tidak tahu arah pembicaraan orang tua itu. Angger berkata orang itu pula ketika aku melihat kau duduk di bawah pohon preh, maka aku pun berusaha untuk mengenalmu. Menilik sikap dan keadaan lahiriahmu, maka kau tentu orang yang memiliki kelebihan. Itulah sebabnya, maka aku berusaha untuk mengenalmu. Aku berharap bahwa kau adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Dalam pembicaraan yang singkat, aku memang mendapat kesan yang demikian, sehingga harapanku pun menjadi semakin besar. Apakah yang sebenarnya kakek harapkan bertanya Mahisa Bungalan? Baiklah aku berterus terang. Aku berharap bahwa aku akan mendapatkan seorang kawan. Kawan Mahisa Bungalan mengulang. Ya, seorang kawan. Aku sedang mengemban kewajiban yang dibebankan oleh keluarga ku. Ketika aku melihatmu, maka aku ingin minta bantuanmu untuk melakukan kewajiban ini. Aku ingin membuatmu anak muda yang mampu membantuku. Aku ingin mengajarimu barang satu dua langkah olahkanuragan orang tua itu berhenti sejenak, lalu tetapi itu adalah angan-anganku sebelum kau terluka parah. Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Di luar sadarnya ia bertanya kakek menjadi kecewa karena aku sama sekali tidak mempunyai bekal dalam olahkanuragan. Kakek kecewa setelah melihat aku jatuh pingsan? Ya, aku kecewa sekali berkata orang tua itu. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, demikianlah yang ada padaku kek. Memang sama sekali. Tidak berarti. Dan aku pun harus mengakui bahwa aku tidak akan mampu mengemban tugas yang betapapun ringannya. Tiba-tiba saja orang tua itu tertawa. Sekilas membayang kembali sifat orang tua yang agaknya memang periang itu. Namun kemudian kembali wajahnya menjadi bersungguh-sungguh. Katanya Angger salah mengerti. Yang aku maksud, aku menjadi sangat kecewa bahwa aku tidak akan dapat mengajarimu olahkanuragan dan kemudian membantuku. Memang tidak ada kemungkinan sama sekali padaku kek. Sekali lagi orang tua itu tertawa katanya pula itulah yang lucu dan membuaku malu kepada orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kemudian sengaja atau tidak sengaja, kau telah membunuhnya. Maka aku pun sadar bahwa bukan aku yang pantas mengguruimu, tetapi akulah yang harus berguru kepadamu. Ah Mahisa Bungalan berdesah kakek memang suka bergurau. Tetapi kali ini, kakek telah membanting aku ke dalam suatu pengakuan akan kekerilanku. Sama sekali tidak Angger. Aku berani bersikap demikian terhadapmu, karena aku tahu, kau bukan saja seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, tetapi kau juga seorang yang berjiwa seluas lautan. Jangan memuji kakek. Katakanlah yang sebenarnya. Aku sudah mengatakah yang sebenarnya. Kau ternyata memiliki kemampuan jauh di atas dugaanku. Karena itu, justru aku mulai ragu-ragu, apakah aku akan dapat mohon pertolongan itu kepadamu. Karena dengan keadaanmu yang aku lihat pada perkelayanmu itu, maka tentu kau adalah seseorang yang sudah mengemban tugas sekarang ini. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam dhulamlah menjadi semakin yakin, bahwa orang tua itu memang orang yang suka bergurau. Untuk menyatakan persoalan yang sungguh-sungguh itu pun ia sempat pula untuk bergurau. Tetapi Mahisa Bungalan percaya, bahwa orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh menurut caranya. Orang tua itu agaknya benar-benar memerlukan pertolongan. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun berkata kek, jika benar kakek memerlukan kawan untuk menjalankan kewajiban kakek yang dibebankan oleh keluarga kakek, cobalah, barangkali aku yang tidak memiliki bekal apapun juga ini, akan dapat membantu. Ah, kawannya anak muda sahut orang tua itu sudah aku katakan, kau tentu mengemban tugas yang penting. Seandainya demikian, tugasku tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu, jika memang diperlukan, aku dapat berbuat sesuatu menurut kemampuanku. Asal aku tidak harus terikat di tempat ini selama-lamanya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian tugas itu cukup menggelisahkan. Apakah yang kakek maksud? Anak itu. Cucuku. Bagaimana dengan anak itu bertanya Mahisa Bungalan dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Mahisa Bungalan yang justru menjadi tegang. Anak muda berkata orang tua itu jika aku mengatakan sesuatu kepadamu, maka aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Jika sikapku ini keliru, maka aku harus mempertanggungjawabkannya dengan seluruh hidupku. Kakek membuat aku berdebar-debar. Aku juga menjadi berdebar-debar jawab orang tua itu. Tetapi aku sudah berniat untuk mengatakannya. Mahisa Bungalan menjadi bingung. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Ia menunggu apa yang akan dikatakan oleh orang tua itu selanjutnya. Angger berkata orang tua itu jika aku selah pilih, dan ternyata Angger adalah justru orangnya yang sedang memburu anak itu, maka nasibnya akan menjadi sangat buruk. Wajah Mahisa Bungalan benar-benar menjadi tegang. Dengan nada dalam ia bertanya apakah maksud kakek, bahwa sedang memburu anak itu? Jika, sekali lagi, jika Angger ini justru orang yang mendapat tugas, atau mendapat upah, atau dengan alasan apapun juga, justru sedang memburu anak yang aku senunyikan itu, Maka aku sudah membuka satu pintu pagar bagi langkah maut dan akibatnya aku harus mempertaruhkan segala galanya untuk mempertahankannya. Aku menjadi semakin bingung kek. Tentu, jika kau bukan orang yang aku maksud kau menjadi bingung. Tetapi jika kau adalah orang yang aku maksud, maka kau tentu berpura-pura bingung. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam, lebih baik baginya untuk diam dan mendengarkan keterangan orang tua itu. Angger orang itu berkata lebih lanjut baiklah aku berterus terang, bahwa anak itu adalah cucuku yang lahir dari anak perempuanku. Mahisa Bungalan mendengarkan cerita itu dengan seksama. Nyawanya kini ada dalam bahaya berkata orang tua itu selanjutnya kelahirannya tidak disukai oleh keluarga ayahnya. Dan ibunya telah menjadi korban ketidaksukaan mereka. Apa yang telah dilakukan terhadap ibu anak itu bertanya Mahisa Bungalan. Aku kurang mengerti. Tetapi ibunya bagaikan hilang di telan bumi. Aku tidak tahu, dimanakah ibunya kini berada. Namun yang aku tahu, di tengah malam anak itu datang kepadaku diantar oleh seorang pelayan. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai menangkap persoalan yang diceritakan oleh orang tua itu, tetapi ia masih menunggu orang tua itu meneruskan ceritanya. Pelayan itu menyerahkan cucuku kepadaku. Tetapi kami tidak dapat melepaskan diri dari kejaran orang yang marah itu. Ketika mereka datang menyusul, maka terpaksa aku mempertahankan cucuku. Demikian pula pelayan yang setia itu. Tetapi ia bernasib buruk. Ia terbunuh dalam perkelahian yang tidak seimbang. Sehingga aku terpaksa melarikan diri menyelamatkan cucuku itu. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk di luar sadarnya. Sementara ia terkejut ketika orang tua itu berkatanah, sekarang katakan. Apakah kau termasuk salah seorang, atau orang yang diupah, atau dengan alasan apapun, ikut memburu cucuku yang aku ajak bersembunyi di sini? Sejenak Mahisa Bungalan memandang wajah orang tua itu. Namun dalam sekilas ia melihat, bahwa pada matu itu memancar sesuatu yang tidak dilihatnya selama ia berada di rumahnya. Ia melihat semacam bara yang membakar hati orang tua itu. Kemarahan, kebencian dan tanggung jawab. Bahkan pada bara api itu ia melihat, bahwa orang tua itu sama sekali tidak gentar terhadapnya, meskipun orang tua itu sudah melihat, bagaimana ia membunuh dua orang yang mengejarnya dengan dendam karena kematian gagak beranang. Karena itu, ketajaman rabaan batin Mahisa Bungalan segera mengetahui, bahwa orang tua itu bukannya orang tua yang ketakutan di bawah pohon preh seperti yang dilihatnya. Sebenarnya lah bahwa orang tua itu tentu memiliki bekal yang dapat dipergunakannya untuk menghadapinya apabila perlu. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Bungalan masih menganggap bahwa orang tua itu adalah orang tua yang suka bergurau. Orang tua yang sebenarnya seorang periang. Karena itu, maka sambil menjajaginya Mahisa Bungalan berkata kakek tua. Apakah dengan sikap itu, kakek telah menantang aku? Terima kasih telah menonton!